Jiansa berkata dengan samar, ada terlalu banyak Raja Pil Dewa tingkat 5 di Benua Dewa. Orang-orang ini semuanya terbentuk dari tumpukan Ramuan Dewa. Selain menyanyiakan Ramuan Dewa, apalagi yang bisa mereka lakukan untuk Dao Pil Benua Dewa. Di sisi lain, Rock Cultivator 2705 ini memiliki beberapa pengalaman dalam memurnikan Ramuan Dewa. Jika dia dipastikan bukan keturunan dari Eternal River Pil Dao, dia bisa datang ke Pil Si milik Nirvana Learning Academy milikku. Jika dia dipastikan bukan keturunan dari Eternal River Pil Dao, aku pasti akan menyampaikan berita itu kepada Kultivator nakal ini. Si Chai He mengepalkan tangannya dan berkata. Mouji sangat kecewa. Dia, seorang Raja Pil Dewa tingkat 5 yang mampu meramu Pil Giyok Dewa, ternyata gagal dalam penilaian. Dengan kendalinya atas Pil Dewa tingkat 5, Mouji dapat dengan bangga mengatakan bahwa jumlah orang yang lebih kuat darinya di seluruh benua Dewa tidak dapat dihitung dengan satu tangan. Sekarang setelah dia gagal dalam penilaian Raja Pil Dewa tingkat 5, dia hanya seorang ahli Pil Dewa tingkat 4. Jika dia ingin berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana melalui Dao Pil, dia benar-benar akan menjadi seorang kultivator nakal. KK. Hal ini dikarenakan seorang Master Pil Dewa tingkat 4 harus melalui aliansi penggarap nakal jika ia ingin mewakili para penggarap nakal dalam penilaian. Sebelum memasuki Menara Kehormatan Pil Dao, dia telah menolak membayar Kristal Dewa kepada aliansi penggarap nakal. Jika dia membayar Kristal Dewa sekarang, tidak perlu membicarakan apakah pihak lain akan menerimanya. Bahkan jika mereka bisa, Mouji tidak akan melakukan hal seperti itu. Dilihat dari situasinya, dia membutuhkan metode lain untuk mewakili aliansi penggarap nakal dalam penilaian. Ketika Mouji berjalan ke pintu masuk lantai pertama Menara Kehormatan Dao Pil, dia ingat bahwa dia tidak dipindahkan. Sebaliknya, dia berjalan keluar. Sosok yang dikenalnya muncul di garis pandang Mouji. Mouji buru-buru menundukkan kepalanya karena takut. Pada saat yang sama, ia menambahkan spiritualitas tipe api samar di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar melihat tetua Sekte Dewa Langit Tinggi Renfei di pintu masuk Menara Kehormatan Dao Pil. Renfei ini adalah Raja Dewa. Sekarang Renfei sudah ada di sini, Mouji yakin bahwa dia ada di sini untuk mencarinya. Meskipun Mouji berjalan keluar dari Menara Kehormatan dengan kepala tertunduk, Renfei masih melihat Mouji. Namun, dia tidak mempermasalahkannya. Penampilan dan aura Mouji saat ini benar-benar berbeda dari saat dia berada di Sekte Dewa Langit Tinggi. Awalnya, misi Cikun adalah menemukan Mouji. Namun, Cikun tiba-tiba menerima misi lain dan meninggalkan Sekte Dewa Langit Tinggi. Yuchuo yang akrab dengan Mouji berkata bahwa dia sangat lelah dan perlu berkultivasi. Status Yuchuo tidak biasa. Jika dia tidak mau melakukan sesuatu, bahkan ketua Sekte tidak akan bisa memaksanya. Masalah ini hanya bisa diserahkan pada Renfei, yang pernah bertemu Mouji sekali. Renfei menduga bahwa Cikun tidak mau mencari Mouji karena dia memiliki hubungan dengan Mouji. Dia selalu merasa kasihan terhadap Mouji. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia mengenal Mouji. Namun, dia tidak tahu bahwa Cikun dan Yuchuo tidak memberitahunya satu hal lagi, Mouji telah mengubah penampilannya sebelum dia mencapai kota Hai Firmamen. Bahkan Mouji pun menyamar saat dia pergi ke Sekte Dewa Langit Tinggi. Meskipun Renfei adalah Raja Dewa, dia tidak dapat mengenali Mouji pada pandangan pertama. Hei, kamu keluar begitu cepat. Kamu keluar dalam waktu kurang dari empat jam, dan kamu bahkan tidak dipindahkan. Mungkinkah kamu tidak ikut serta dalam penilaian? Kultifator berjubah kuning yang menjaga Menara Kehormatan Daupil melihat Mouji keluar dan langsung bertanya dengan kaget. Saya sangat penasaran dengan Menara Kehormatan Pildao. Bolehkah saya masuk dan melihatnya? Setelah itu, Mouji berbalik dan pergi. Dia tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Ria berjubah kuning itu mengerutkan kening sambil menatap punggung Mouji. Ini tidak benar. Jika seseorang gagal di Menara Kehormatan Daupil, mereka akan dipindahkan. Bagaimana orang ini bisa keluar? Mouji melewati Dauperalatan, Daupusunan, dan Daupo Jimat. Selain arai Daupil miliknya, ia masih terjebak pada level seorang pandai besi biasa. Talismen Daupil miliknya bahkan lebih lemah, ia hanya bisa menempa Jimat Dewa kelas satu paling banyak. Dengan demikian, setelah gagal dalam Pildao, mustahil baginya untuk lulus gelar raja untuk ikut serta dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Mouji masih belum memutuskan apakah ia harus mengambil inisiatif untuk memunjungi aliansi penggarap nakal. Ia siap untuk membicarakan hal ini dengan Cibing. Bagaimanapun juga, Cibing adalah seorang Dewa Raja. Dia memiliki lebih banyak pengalaman di sini daripada dia. Kabut darah meledak di depan Mouji. Mouji menggigil saat dia tanpa sadar mundur beberapa langkah. Tanpa disadari, dia sudah berjalan ke alun-alun di sebelah kiri. Seorang kultifator lainnya terbunuh di panggung pertempuran. Mayatnya ditendang dan meledak tepat di depannya. Pertarungan. Mouji berhenti. Karena tidak ada cara lain, mengapa tidak ikut serta dalam pertempuran? Peringkat dalam pertempuran itu jelas tidak dapat dipalsukan, itu adalah hal yang nyata. Sahabat Dao ini, bolehkah saya bertanya berapa banyak nama yang dipilih untuk pertempuran ini? Bagaimana nama-nama ini dipilih? Mouji bertanya dengan hati-hati kepada seorang kultifator dewa baru lahir di sampingnya. Kultifator ini melihat ekspresi Mouji yang waspada. Dia menunjukkan ekspresi geli dan berkata, Lihat, apakah kamu melihat layar tampilan arai yang besar itu? Hanya ada 80 nama di sana. Setelah pertempuran, mereka yang namanya masih tercantum akan secara otomatis mewakili aliansi penggarap nakal untuk mengambil bagian dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Lalu bagaimana caranya aku meninggalkan namaku? Mouji bertanya lagi. Kultifator ini menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Spiritualitas Mouji tidak terlihat dan dia sebenarnya ingin berpartisipasi dalam seleksi melalui pertempuran. Namun, dia tetap menjelaskan, kamu hanya perlu mengukir namamu di tablet biok putih di depan layar tampilan arai. Kemudian, kamu bisa bertarung di panggung pertempuran. Ada 30 tahap pertempuran di sini. Setiap orang hanya punya satu kesempatan untuk naik ke panggung. Jika anda memenangkan pertarungan, anda akan mendapatkan poin tambahan. Kemudian, seseorang akan menantang anda. Jika anda tidak dapat bertahan lebih lama lagi, anda akan meninggalkan panggung atau kalah. Mereka yang namanya terpampang di layar tampilan adalah mereka yang meraih kemenangan beruntun. Lalu jika aku tiba-tiba kalah dalam pertarungan dan meninggalkan panggung, apakah poinku masih akan dihitung? Mouji bertanya lagi. Ada dua jenis kegagalan. Yang pertama adalah terbunuh dan tentu saja, anda tidak akan mendapat satu poin pun. Yang kedua adalah kalah tetapi tidak terbunuh. Pada saat itu, setengah dari poin anda akan dikurangi. Setelah itu, jika anda masih berada di atas panggung, poin anda akan tetap dihitung. Setelah berkata demikian, kultifator itu bahkan berkata kepada Mouji dengan niat baik, Teman Dao, sebaiknya kamu tidak berpikir untuk maju ke panggung pertempuran. Tahukah anda berapa banyak dewa baru yang mati di sini setiap harinya? Di medan pertempuran, hanya sedikit yang berhasil lolos tanpa cedera setelah kalah. Sebagian besar dari mereka terbunuh. Apakah itu berarti bahwa setelah membunuh pihak lain, pemenangnya akan mendapatkan setengah poin dari pihak yang terbunuh? Mouji sudah siap untuk naik ke panggung pertempuran. Dia tahu bahwa aturan-aturan ini seharusnya tersedia di tempat lain. Namun, dia tidak mau repot-repot mencarinya. Dia mungkin juga bertanya kepada orang lain. Berhentilah bermimpi. Bahkan jika kamu membunuh pihak lain, kamu hanya akan menang satu poin. Kata kultifator itu dengan nada meremehkan. Terima kasih banyak. Mouji mengucapkan terima kasih. Kemudian, dia berjalan menuju layar peringkat penggarap nakal. Melihat Mouji benar-benar meninggalkan namanya di layar, kultifator yang menjelaskan kepada Mouji menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Dia pernah melihat orang-orang yang mencari kematian sebelumnya, tetapi dia belum pernah melihat orang seperti Mouji. Jika begitu mudah bagi seorang kultifator nakal untuk mendapatkan tempat dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana, maka jumlah orang di sini pasti jauh lebih banyak. Mouji berjalan ke tepi layar peringkat kultifator nakal. Baru saat itulah dia menyadari bahwa ada garis merah di bagian atas layar. Ada delapan nama di garis merah itu. Kenapa ada delapan nama di sana? Mouji bergumam pada dirinya sendiri. Kedelapan nama itu tampaknya tidak memiliki peringkat. Dao Friends seharusnya baru saja tiba di kota Nirvana Dao, kan? Tidak ada yang berani menantang kedelapan nama itu. Di panggung pertempuran penggarap nakal, selama tidak ada yang menantang setelah waktu dupa habis, nama akan berada di atas garis merah. Begitu nama berada di atas garis merah, tidak peduli berapa banyak poin yang dimiliki orang di posisi pertama, nama pada garis merah tersebut pasti dapat mewakili kultifator nakal dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana, seorang kultifator setengah bayar di samping Mouji menjelaskan. Mouji tersentak. Kemudian, dia langsung mengerti. Jelas, kedelapan orang itu sangat kuat. Terlebih lagi, mereka adalah orang-orang kejam yang pasti akan membunuh. Kalau tidak, mengapa tidak ada yang menantang mereka di tempat seperti ini? Mouji menghela nafas. Bagaimana ini bisa menjadi arena pertempuran? Ini jelas merupakan tempat pembantaian. Dengan aturan seperti itu, bahkan jika seseorang tidak ingin membunuh lawannya, ia tetap akan melakukannya tanpa belas kasihan. Akan tetapi, dia masih ingin pergi ke rumah pemotongan hewan itu dan ikut serta dalam permainan pembantaian ini. Jika dia tidak membunuh orang lain, maka orang lain akan membunuhnya. Mouji berjalan ke sisi Prasasti Giyok Putih dan mengukir Rok Cultifator 2705. Sejak ia menapaki jalan ini, ada saja hal yang harus ia lakukan meski ia tidak mau. Nama Rok Cultifator 2705 segera muncul di tablet Giyok Putih dan menghilang. Tak seorang pun peduli tentang Mouji yang mengukir namanya di Prasasti itu. Meskipun banyak orang tidak ikut berperang, dan mereka juga tidak berniat untuk ikut berperang, mereka tetap mengukir nama mereka. Ini karena hal itu tidak akan memengaruhi mereka sama sekali. Mungkin mereka tiba-tiba ingin naik panggung. Mouji segera menemukan bahwa setelah setiap pertempuran berakhir, akan ada beberapa kultifator yang bertarung untuk menjadi yang pertama naik ke panggung pertempuran. Hanya yang tercepat yang akan mendarat di platform duel. Sisanya akan terhalang oleh pembatasan. Mouji tidak perlu menunggu lama. Seorang kultifator lain terlempar. Kali ini, sosok Mouji melesat. Dia langsung mendarat di panggung pertempuran sebelum orang lain. Di hadapan Naschen Gats, teknik melarikan diri dari angin miliknya tak tertandingi. Yang tertinggal di atas panggung adalah seorang kultifator dewa baru lahir level 9. Ketika dia melihat Mouji mendarat di atas panggung, dia tercengang. Tubuh Mouji dikelilingi oleh spiritualitas tipe api yang samar. Jelas, akar spiritualnya tidak terlalu bagus. Hal yang paling aneh adalah Mouji tidak terlihat seperti seorang kultifator di tahap akhir dewa baru lahir. Seorang kultifator yang bahkan belum berada di tahap akhir dewa baru berani menantangnya. Teman Dao, silakan bergerak. Mouji mengepalkan tinjunya. Dia tidak melakukan gerakan pertama. Kultifator dewa baru tingkat 9 ini menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu, lihat tinjuku. Dengan itu, kultifator ini bahkan tidak mengeluarkan harta karun ajaibnya. Dia langsung meninju ke arah Mouji. Pada saat yang sama, Naschen Gats domain miliknya sepenuhnya dilepaskan, mengunci Mouji. Baginya, Mouji hanya sebuah titik bebas. 992. Sebuah domain yang kuat mengalir ke arah domain pusaran air Mouji. Sayangnya, domain pusaran air Mouji terlalu kuat. Meskipun Mouji sedang melawan seorang kultifator dewa baru lahir level 9, domainnya seperti aliran air yang menghantam dinding baja. Domain pusaran air Mouji bahkan tidak bisa bergerak sedikitpun. Pada saat ini, Mouji hanya membutuhkan tamparan biasa untuk mengirim kultifator dewa baru tingkat 9 ini keluar dari panggung. Mouji menghela nafas. Jika dia benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk mengalahkan seorang kultifator dewa baru lahir level 9 dengan mudah, maka dia akan menjadi pusat perhatian lagi. Saat memikirkan hal ini, Mouji hanya bisa melonggarkan domain pusaran airnya tanpa daya. Kultifator dewa baru level 9 ini awalnya tidak menaruh perhatian pada Mouji. Namun, ketika dia menemukan bahwa wilayah kekuasaannya seperti telur yang menabrak batu, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, jika wilayah lawan menyerbu ke arahnya dengan serangan lain, maka nyawa kecilnya akan berada dalam bahaya. Meski tahu tak akan sempat, pendekar dewa baru tingkat 9 ini buru-buru mengeluarkan harta saktinya, tombak bermata tiga. Tepat saat kultifator dewa baru level 9 ini hendak mengerahkan seluruh kemampuannya, ia tiba-tiba menemukan bahwa domainnya yang awalnya lemah telah berhasil menembus domain pusaran air lawannya. Seluruh tubuhnya menjadi rileks. Kultifator dewa baru tingkat 9 ini sangat gembira saat ketiga bila pedangnya melesat ke arah Mouji. Ini adalah seni sakralnya yang terkuat, hutan pedang spasial. Mouji tampak dalam kondisi menyedihkan saat ia menghindari hutan pedang spasialnya. Setelah itu, ia meninju. Semua kultifator di bawah panggung dapat melihat dengan jelas bahwa pukulan Mouji bagaikan matahari yang merobek angkasa. Pukulan itu langsung menembus domain kultifator dewa baru lahir level 9 ini dan mendarat di tubuhnya. Kultifator dewa baru level 9 ini langsung terlempar. Dia batuk setegup darah di udara dan jatuh dari panggung. Mouji menggunakan seni sakralnya, domain cruising fish. Karena akan spiritualnya bertipe api dan tingkat kultifasinya bahkan belum mencapai tahap Naschen God akhir, ia harus menggunakan seni sakralnya yang paling berharga untuk melemparkan kultifator Naschen God level 9 ini terbang dari panggung. Seni sakral yang paling berharga bagi seorang kultifator tipe api tentu saja adalah seni sakral tipe api. Setelah Mouji mengirim lawannya terbang menuju panggung pertempuran, dia masih merasa sedikit cemberut. Pertarungan semacam ini sungguh tidak mengenakan. Dia tidak hanya harus menekan wilayah kekuasaannya, bahkan tinju penghancur wilayah kekuasaannya pun harus terlihat ganas. Kenyataannya, dia harus menyembunyikan sebagian besar kekuatannya. Setelah pukulan ini, dia bahkan tidak perlu menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Meskipun Mouji telah menyembunyikan setengah kekuatan tinju penghancur domainnya, dia masih berhasil mengejutkan para penonton. Sungguh kemampuan ilahi tipe api yang kuat. Kultifasi orang ini tidak tinggi, tetapi dia sangat kuat. Seni ilahi api dari tinjunya bahkan mengeluarkan potensi penuh dari akar roh api. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru kaget. Jika aku memiliki seni sakral seperti itu, aku bahkan berani melawan ahli dewa baru tingkat 5. Tidak peduli bagaimana orang lain membahas seni sakral Mouji, seorang pria pendek telah mendarat di panggung pertempuran, berdiri di depan Mouji. Ini adalah seorang kultifator di puncak dewa baru lahir level 8. Saat dia muncul, dia menebas ke arah Mouji. Tentu saja, Mouji terus menghindar. Pedang dewa baru lahir ini seperti percikan air, menyelimuti seluruh arena pertempuran. Di bawah panggung pertempuran, orang hanya dapat melihat cahaya pedang yang melintasi panggung. Sementara itu, Mouji bergoyang ke kiri dan ke kanan dalam cahaya pedang ini. Setelah menghindar selama setengah jam, para penonton akhirnya melihat Mouji mengambil kesempatan untuk melancarkan pukulan lainnya. Itu adalah tinju yang berapi-api yang sama, postur yang sama. Kultifator pendek ini juga dilempar terbang oleh Mouji. Dia batuk setegup darah di udara dan jatuh dari panggung pertempuran. Setelah itu, Mouji menelan pil. Dia tampaknya merasakan bahwa serangan Mouji semuanya bergantung pada pil. Setelah kultifator pendek ini dilempar terbang oleh Mouji, beberapa kultifator terbang ke panggung pertempuran pada saat yang sama. Akhirnya, seorang kultifator wanita memimpin. Setelah itu, Mouji masih menghindar dan kultifator wanita itu menyerang. Setelah itu, Mouji menemukan kesempatan, melayangkan tinjunya yang diselimuti api, dan menelan sebuah pil. Tinju yang sama, api yang sama, dan orang yang sama terlempar. Empat jam kemudian, semua orang di panggung Mouji akhirnya mengerti sampah macam apa Mouji itu. Seorang kultifator dewa baru level 6 dengan akar spiritual tipe api. Akar spiritualnya tidak buruk. Paling tidak, semua orang bisa merasakan spiritualitas tipe apinya. Kultifator ini hanya memiliki tiga jurus. Jurus pertama adalah menggunakan teleportasi spasialnya yang lincah untuk menghindari serangan penantang. Kemudian, ia akan menemukan kesempatan untuk mengeluarkan seni suci tinju api. Terakhir, ia akan menelan pil untuk memulihkan diri. Kuncinya adalah seni suci tinju api. Tak satupun kultifator di panggung mampu menghindarinya. Akan tetapi, masih ada aliran kultifator yang tak ada habisnya yang menyerbu ke panggung pertempuran Mouji. Setidaknya hingga saat ini, belum ada yang terbunuh di panggung pertempuran Mouji. Ini sangat langkah. Sungguh suatu keajaiban bahwa tidak ada yang terbunuh di battle stage setelah lebih dari 10 pertempuran berturut-turut. Namun, semua orang menganggap hal ini sangat wajar, karena serangan Mouji terlalu sederhana dan kultifasinya terlalu lemah. Seorang kultifator dewa baru level 6 sepenuhnya mengandalkan teknik gerakannya untuk menghindari semua serangan. Akhirnya, ia menemukan kesempatan untuk mengeluarkan seni suci. Jelas tidak mungkin jika itu memiliki daya mematikan yang besar. Sebelum seharipun berlalu, Mouji telah memenangkan 28 pertandingan. Pada layar tampilan, orang terakhir pada daftar memiliki 29 poin. Mouji memperkirakan dia hanya perlu memenangkan satu atau dua pertandingan lagi sebelum namanya muncul di layar tampilan. Orang ini seharusnya tidak bisa bertahan. Seni suci tinju api miliknya semakin melemah. Lagi pula, semakin sulit menemukan kesempatan untuk melancarkan pukulan. Alasan utamanya adalah orang ini telah memakan terlalu banyak pil pemulihan energi elemental. Tidak peduli seberapa bagus pil tersebut, pil tersebut tetap mengandung racun pil. Jika tidak dimurnikan tepat waktu, pil tersebut akan menyumbat saluran rohnya dan memengaruhi energi elemental dan keinginan spiritualnya. Hal ini juga akan berdampak besar pada kultifasinya di masa mendatang. Bagaimana kalau dia tidak makan pil? Mungkinkah Anda menginginkan seorang kultifator dewa baru level 6 yang hanya menguasai satu seni sakral memiliki cara lain untuk menang? Saya merasa bahwa battle stage ini seharusnya tidak menggunakan pil. Itu sama saja dengan curang. Diskusi di bawah panggung tidak memengaruhi Mouji sama sekali. Saat ini, Mouji telah memenangkan pertandingannya yang ke-29. Meskipun namanya belum muncul, Mouji tahu bahwa jika dia memenangkan pertandingan berikutnya, namanya pasti akan muncul di layar. Jika memungkinkan, Mouji benar-benar tidak ingin memakan pil ini yang murni terbuat dari beras green dew kualitas terbaik. Dari sudut pandangnya, beras green dew kualitas terbaik harus dimasak terlebih dahulu agar rasanya enak. Memakannya seperti ini adalah pemborosan. Akan tetapi, jika dia tidak memakannya, bagaimana mungkin dia, seorang kultifator dewa baru tingkat 6, menang berturut-turut. Orang ini seharusnya menjadi anak panah di ujung lintasannya. Aku akan pergi dan menghabisinya. Seorang pria berwajah garang mengerutu dingin dan melangkah ke panggung pertempuran. Saat dia melangkah maju, domainnya yang kuat terkunci pada Mouji. Kekuatan lingkaran besar tahap dewa baru lahir, yang hampir setingkat dewa surgawi setengah langkah, ditampilkan dengan jelas. Di wilayah kekuasaannya, Mouji segera menjadi lamban dan pergerakannya pun tampak menjadi sulit. Bocah, beraninya kau mengganggu urusan aliansi penggarap nakalku. Pergi dan matilah. Pria bertampang garang ini berteriak dengan kasar. Harta karun ajaib bergerigi seperti pintu bergetar saat menggergaji ke arah Mouji, yang dikunci oleh domain. Mouji ingin, berjuang, untuk menghindar. Namun, domain pria bertampang garang ini tampaknya terlalu kuat karena langsung menjebak semua gerakan Mouji. Mouji menampakkan ekspresi panik saat bertanya, Aku bertarung di sini sesuai aturan. Bagaimana mungkin aku mengacaukan urusan aliansi penggarap bajingan? Lagi pula, aku juga seorang kultifator nakal. Lelaki bertampang garang itu merendahkan suaranya dan berkata, Nak, aku akan membiarkanmu mati dengan pengetahuan. Penempatan di battle stage telah diputuskan oleh Rock Cultivator Alliance miliku. Semut kultifator nakal sepertimu berani mengingini penempatan ini. Pergi dan matilah. Pihak lain adalah seorang kultifator nakal. Apa haknya untuk menyebut seorang kultifator nakal sebagai semut? Dalam sekejap, Mouji pun menyadari bahwa banyak pertempuran di panggung pertempuran seharusnya palsu. Rock Cultivator Alliance telah mengatur beberapa peserta unggulan untuk mengumpulkan poin di sini. Saat seorang kultifator yang diputuskan menyerahkan poin naik, dia akan dikalahkan dalam beberapa gerakan. Jika orang bodoh seperti dia naik, dia akan terbunuh dengan cepat. Tidak mengherankan mengapa dari 80 penempatan, skor tertinggi lebih dari 100 dan skor terendah 29. Bahkan kultifator Naschengat yang terkuat pun akan merasa sulit untuk memenangkan 100 pertandingan berturut-turut, bukan? Mouji tidak percaya bahwa semua kultifator Naschengat seperti dirinya, mengolah meridian alih-alih saluran spiritual. Ia memiliki 108 meridian, 3 saluran penyimpanan unsur, dan sebuah danau ungu besar di lautan kesadarannya. Dari kelihatannya, penempatan ini diperoleh oleh aliansi penggarap nakal. Pada akhirnya, orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana masih merupakan murid dari sekte atau klan besar yang mewakili aliansi penggarap nakal. Para pembudidaya nakal tetaplah pembudidaya nakal. Seperti yang dikatakan oleh lelaki bertampang garang ini, mereka adalah semut. Ini adalah kesepakatan gelap yang nyata. Mouji mendesah dalam hatinya. Baik itu pil, peralatan, menara kehormatan jimat atau panggung pertempuran ini, tidak ada keadilan dan kejujuran sejati. Sebelumnya, dia berpikir bahwa tidak mudah bagi semua orang untuk berkultifasi hingga hari ini. Pikirannya untuk tidak membunuh sebanyak mungkin orang hanyalah sebuah lelucon. Kalau sudah begitu, maka dia akan membunuh. Jika mereka menginginkan nyawa Mouji, maka mereka harus menukarnya dengan nyawa mereka. Sebelumnya, dia tidak ingin orang lain memperhatikannya. Namun, sekarang, dia tidak peduli lagi. Takut pada serigala di depan dan harimau di belakang bukanlah sifatnya. Gergaji panjang itu sudah mendarat di kepala Mouji. Mouji yang tadinya terkunci di tempatnya, tiba-tiba mengaktifkan teknik rahasia. Tubuhnya tiba-tiba bergeser sedikit dan dia meninju. Bang! Pria bertampang garang yang menyerang Mouji terpental oleh tinju Mouji. Semua orang terkejut melihat Mouji. Mereka merasa tidak percaya Mouji bisa menghindari gergaji itu. Namun, tidak ada yang khawatir dengan pria bertampang garang itu. Ini karena semua orang tahu bahwa pukulan Mouji tidak memiliki niat membunuh dan niat membunuh. Kalaupun terkena, paling-paling dia hanya akan mengeluarkan sedikit darah dan menderita luka ringan. Namun, pada saat berikutnya, semua orang tercengang. Tepat saat lelaki berpenampilan garang itu terlempar keluar dari panggung petir, seluruh tubuhnya meledak menjadi kabut darah. Tepat saat roh primordialnya muncul, ia tersapu oleh bola api dan menghilang tanpa jejak. Ini benar-benar penghancuran jiwa seseorang. 993. Hati para penonton menjadi dingin. Kapan kultifator dewa baru lahir tingkat menengah tipe api ini menjadi begitu kuat? Semakin banyak orang mulai memahami apa yang sedang terjadi. Sebelumnya, kultifator kecil ini telah menunjukkan belas kasihan. Kali ini, karena pihak lain menginginkan nyawanya, itulah sebabnya dia begitu kejam. Adegan itu benar-benar menjadi sunyi. Adegan seseorang terlempar dan orang berikutnya yang muncul di panggung menghilang untuk sementara. Pembunuhan mauji terhadap seorang pria yang hampir setengah langkah ke tahap dewa surgawi tampaknya telah mengejutkan kerumunan. Untuk sesaat, tidak ada yang berani menantangnya. Situasi ini tidak berlangsung lama. Seorang kultifator berjubah abu-abu di Great Circle of the National God Stage Level 9 melangkah ke atas panggung. Saat dia naik ke panggung, dia tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengeluarkan harta ajaibnya ke arah mauji. Niat membunuh memenuhi seluruh panggung. Meskipun ada segel di panggung, para kultifator di pinggiran masih bisa merasakan betapa bertekadnya kultifator ini untuk membunuh mauji. Mauji sengaja menghindari beberapa serangan lawannya sebelum melancarkan pukulan sekali lagi. Tanpa kecuali, kultifator berjubah abu-abu itu terlempar oleh pukulan mauji. Kali ini, tidak ada yang melihat ke arah mauji. Sebaliknya, mereka melihat ke arah kultifator berjubah abu-abu itu. Memang, sebelum kultifator berjubah abu-abu itu sempat terbang keluar panggung, dia meledak di udara. Jiwanya hancur. Meskipun para penonton mulai berdiskusi, tidak seorang pun memperlakukan mauji sebagai tuan baik lagi. Hampir semua orang tahu bahwa pembudidaya nakal ini sedang marah. Orang berikutnya yang naik pasti akan terbunuh dalam satu pukulan dan jiwanya akan hancur. Waktu berlalu dengan cepat. Namun, tidak ada yang berani menantang mauji. Mauji menatap layar besar itu. Namanya naik dari yang terakhir ke yang ke-9. Dia sebenarnya berada di atas garis merah. Sambil memegang plakatnya, mauji melangkah meninggalkan panggung dan pergi. Mauji tidak menyesal menahan diri dalam 20 hingga 30 pertandingan sebelumnya. Dia tahu bahwa alasan mengapa ta seorang pun berani menantangnya bukanlah karena dia membunuh dua orang berturut-turut. Itu karena dia menang 29 ronde berturut-turut tanpa membunuh siapapun. Ini membuat semua orang tahu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh 29 orang berturut-turut. Hanya saja dia tidak melakukannya. Tujuannya adalah untuk membuat lawannya terlempar dalam 29 ronde berturut-turut dan membunuh dua orang berturut-turut. Hal ini membuat tidak ada yang berani menantangnya lagi. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa sebelumnya dia menahan diri. Sekarang dia tidak menahan diri lagi, terus menantangnya sama saja dengan mencari kematian. Setelah mauji meninggalkan rock cultivator dueling plaza, dia langsung menuju ke token Giyok yang dibagikan Nirvana Learning Academy untuk penempatan di Nirvana, Dao City. Dia tahu bahwa orang yang memperoleh gelar raja dapat langsung datang dan mengambil token Giyok mereka. Meskipun dia tidak memperoleh gelar raja, dia masih merupakan orang yang berada di garis merah layar peringkat duel penggarap nakal. Berdasarkan aturan, para cultivator di atas garis merah akan secara otomatis memperoleh tempat untuk berpartisipasi dalam penilaian Nirvana Learning Academy. Kamu tidak memiliki gelar monark. Meskipun kamu telah memperoleh kuota untuk penilaian terlebih dahulu, Lus Cultivator Alliance harus mengeluarkan kartu Giyok kuota. Orang yang bertanggung jawab mengeluarkan kartu Giyok kuota adalah seorang kultivator wanita setengah baya, dewa surgawi tahap akhir. Setelah menanyakan nama Mowuji, dia berkata dengan dingin. Hati Mowuji hancur. Hal terakhir yang ingin ia lakukan adalah berurusan dengan aliansi penggarap bajingan. Aliansi penggarap nakal jelas dikendalikan oleh sekelompok kecil orang. Mereka menggunakan kedok melayani para penggarap nakal, tetapi pada kenyataannya, mereka melakukan segala macam hal menjijikkan dalam kegelapan. Dia terlalu lemah. Saat ini, selain mencari aliansi penggarap nakal, tidak ada cara lain. Di kota Nirvana Dao, aliansi penggarap jahat mungkin disebut aliansi, tetapi dibandingkan dengan sekte dan klan besar, aliansi itu bahkan tidak layak disebut. Perkemahan aliansi penggarap nakal tidak dianggap besar. Mereka hanya menyewa satu lantai di persekutuan misi kota Nirvana Dao. Ahli Pilmo, saat Mowuji tiba di persekutuan misi, sebuah suara tiba-tiba memanggilnya. Mowuji menoleh dan melihat kepala sekte langit tinggi kecil, Silingru. Silingru masih mengenakan jubah kultifator berwarna coklat, dan dia tersenyum pada Mowuji. Mowuji buru-buru mengepalkan tangannya dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan bisa bertemu dengan kepala sekte di kota Nirvana Dao. Silingru buru-buru berkata, Ahli Pilmo, aku khusus datang untuk menemuimu. Mowuji menduga Silingru akan datang ke sini untuk mendapatkan beras Green Dew Bermutu Tinggi. Namun, dia tidak keberatan. Hubungannya dengan Silingru tidak buruk. Pihak lain tidak akan bertindak melawannya di sini, dan dia pasti tidak akan mengungkap fakta bahwa dia bisa menanam beras Green Dew Bermutu Tinggi. Lagipula, bukan berarti dia tidak punya dasar, dia masih punya Cibing di sisinya. Meskipun Cibing hanya berada di tingkat Raja Dewa I, dia jelas merupakan tingkat Raja Dewa I dengan kekuatan tempur yang dahsyat. Melihat keterkejutan di wajah Mowuji, Silingru buru-buru membentuk penghalang kedap suara dan berkata, Aku di sini untuk berterima kasih atas hadiahmu yang murah hati. Selain itu, kupikir Ahli Pilmo akan berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana, jadi aku khusus datang ke sini untuk menunggumu. Oh benar, ini untuk Ahli Pilmo. Dengan itu, Silingru mengeluarkan sebuah buku kuno dan menyerahkannya kepada Mowuji. Mowuji mengambilnya dan membukanya. Tiga kata muncul di matanya, Green Arai Dao. Memberinya buku Arai Dao. Apa artinya ini? Mowuji menatap Silingru dengan bingung. Dia bahkan tidak memberitahu siapapun bahwa dia ahli dalam Arai Dao. Silingru buru-buru berkata, Belakangan aku baru tahu kalau Ahli Pilmo juga seorang Ahli Formasi Dewa. Sebelum aku datang, aku sengaja membunuh Guang Ting demi Ahli Pilmo. Mowuji bukanlah orang yang lamban. Ketika mendengar kata-kata Silingru, dia pun mengerti. Jelas, Silingru tahu bahwa dia telah membunuh Guang Ting. Mowuji sendiri adalah seorang master formasi dewa, namun dia tetap meminta bantuan seorang tetua dari Sekte Minor Hai Firmamen untuk menyiapkan formasi pertahanan kelas 4. Dengan kemampuan Silingru, dia hanya perlu menyelidiki sedikit untuk mengetahui bahwa motif Mowuji adalah membunuh Guang Ting. Guang Ting adalah seorang kultifator dewa baru tingkat 7. Jika Mowuji mampu membunuh Guang Ting tanpa diketahui siapapun, dia jelas jauh lebih kuat daripada Guang Ting. Dia jauh lebih kuat dari Guang Ting, dan di ahli dalam Dao Pil dan Dao Arai. Dia bahkan tahu cara menanam beras Green Dew. Akan aneh jika dia tidak datang ke penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Mowuji memegang buku Dao Susunan Agung di tangannya dan menangkupkan tinjunya ke arah Silingru, Kepala Sekte, saat Guang Ting ingin berurusan denganku, aku hanya bisa membunuhnya. Saya harap Ketua Sekte dapat memaafkan saya karena telah menghancurkan barisan pertahanan desa minor Hai Firmamen. Mowuji hanya mengakuinya. Silingru terkeke, ahli Pilmo, jika aku peduli dengan masalah sekecil ini, aku tidak akan membunuh Guang Ting dan sengaja datang ke sini. Setelah itu, Silingru merendahkan suaranya dan berkata, Aku melihat Ketua Sekte Dewa Langit Tinggi Renfei di depan menara kehormatan Dao Pil. Kau harus berhati-hati terhadapnya. Mowuji mengangguk, Kepala Sekte, jangan khawatir. Selain Cikun dan Yuchuo, Renfei tidak tahu penampilanku saat ini. Jadi dia tidak akan bisa menemukanku. Silingru memuji, ahli Pilmo pasti akan memiliki prestasi luar biasa di masa depan. Aku selalu ingin Sekte Hai Firmamen kecil meninggalkan Sekte Dewa Hai Firmamen dan datang ke Tanah Dewa Hai. Sayangnya, aku tidak cukup cerdas, jadi aku hanya bisa menyimpan pikiran seperti itu untuk diriku sendiri. Kepala Sekte, Mowuji telah berteman denganmu. Jika aku masuk Akademi Pembelajaran Nirvana di masa depan, jika ada sesuatu yang dapatku bantu untuk Kepala Sekte Si, jangan ragu untuk memberitahuku. Mowuji tahu bahwa motif Silingru datang ke sini adalah untuk berteman dengannya. Karakter Silingru tidak buruk. Fakta bahwa ia bergegas dari Sekte Langit Tinggi kecil ke Kota Nirvana Dao menunjukkan ketulusannya. Terlebih lagi, Silingru bahkan mengatakan bahwa dia ingin meninggalkan Sekte Dewa Langit Tinggi. Jelas, dia ingin berteman dengan Mowuji. Silingru terkekeh, kakak Mo, dengan kata-katamu ini, aku menjadi semakin percaya diri. Jika kakak tidak keberatan, aku beberapa tahun lebih tua dari Chi. Kau bisa memanggilku kakak Ru saja. Mowuji tentu saja tidak keberatan. Meskipun Silingru adalah Kepala Sekte dan Raja Dewa, dia tetaplah Kepala Sekte. Terlebih lagi, dia adalah Raja Pil Dewa. Dalam hal status, dia tidak lebih rendah dari Silingru. Wujie, di mana kamu tinggal sekarang? Aku benar-benar butuh bantuanmu untuk sesuatu. Silingru tidak bertele-tele. Mowuji tidak mempermasalahkannya. Dia membenci orang yang suka bertele-tele. Terlebih lagi, dia telah menduga bahwa Silingru datang ke sini untuk mendapatkan beras Green Dew kualitas terbaik. Saya baru saja berpartisipasi dalam ujian duel penggarap nakal dan memperoleh tempat. Saya sedang bersiap untuk pergi ke aliansi penggarap nakal untuk mengambil token Giyok untuk Akademi Pembelajaran Nirvana, kata Mowuji dengan jujur. Baiklah, aku akan mengikutimu dulu. Silingru tidak ragu untuk mengatakannya. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan bertanya, Ahli Pilmo, apa tingkat kultifasimu? Sebelumnya, saya melihat bahwa spiritualitas Anda tidak jelas. Akar spiritual Anda sangat buruk dan tingkat kultifasi Anda hanya pada tahap Dewa baru lahir awal. Bagaimana kau bisa menjadi seorang kultifator Dewa baru tingkat enam dengan akar spiritual yang tidak buruk dalam waktu yang sesingkat itu? Mowuji terkekeh, aku punya seni sakral yang cukup bagus yang bisa mencapai hal ini. Ayo, kita pergi ke aliansi penggarap nakal dulu. Melihat Mowuji tidak bersedia berkata lebih banyak, Silingru dengan bijaksana tidak bertanya lebih jauh. Jika Mowuji benar-benar orang biasa, dia tidak akan mampu mengolah Pil dan Arai. Dia tidak akan bisa membunuh Dewa baru yang terlambat dengan mudah. Dia bahkan berhasil mendapat tempat di ujian duel penggarap nakal yang begitu kejam. Silingru tidak melihat peraturan ujian duel kultifator nakal, jadi dia tidak tahu bahwa Mowuji memperoleh penempatan terlebih dahulu. Ketika Mowuji dan Silingru tiba di lantai tujuh asosiasi misi, mereka melihat empat kata yang cukup mengesankan, aliansi penggarap bajingan. Aku akan menunggumu di sini. Kau bisa masuk dan menyelesaikan masalahmu. Di luar aliansi penggarap bajingan, Silingru tidak memilih untuk masuk. Mowuji tahu apa yang dipikirkan Silingru. Silingru seharusnya tahu bahwa aliansi penggarap nakal itu agak hina. Dia khawatir Mowuji akan terlibat dalam transaksi lain dengan aliansi penggarap nakal, jadi dia memilih untuk tetap di luar. Hanya ada satu batasan di pintu masuk aliansi penggarap nakal. Ini adalah batasan yang mengisolasi keinginan spiritual, jadi tidak menghentikan orang untuk masuk. Setelah Mowuji melewati batasan itu, dia melihat sebuah aula melingkar yang besar. Di depan aula melingkar, Mowuji melihat layar arai yang besar. Di layar tersebut terdapat peringkat para penggarap bajingan di alun-alun. Nama Rock Cultivator 2705 masih ada di garis merah. Ada apa? Seorang kultivator wanita di tahap Dewa Surgawi awal menghentikan Mowuji, yang hendak terus masuk, dan bertanya dengan hati-hati. Jika sebelumnya, Mowuji pasti akan sangat curiga. Aliansi penggarap bajingan secara alami memiliki banyak penggarap bajingan, jadi apa yang perlu diwaspadai. Namun, Mowuji sekarang merasa bahwa ini sangat normal. Ini adalah tempat di mana segala macam transaksi bawah tanah yang kotor terjadi, dan hanya ada papan nama aliansi penggarap nakal yang tergantung di sana. Mowuji tidak bertele-tele. Dia langsung menunjuk ke layar arai besar dan berkata, Saya Rock Cultivator 2705. Saya baru saja memperoleh tempat untuk berpartisipasi dalam penilaian Nirvana Learning Academy. Saya di sini untuk mengambil token biok saya. Ketika mendengar bahwa Mowuji datang untuk mengambil token bioknya, kultivator wanita ini tidak mengatakan apa-apa. Dia langsung menepuk tato bintang di pergelangan tangannya. 994. Mowuji bisa merasakan seluruh ruangan mengeluarkan suara retakan ringan. Setelah itu, penglihatan dan keinginan spiritualnya disegel di dalam aula melingkar ini. Jika bukan karena saluran penyimpanan rohnya, dia bahkan tidak akan mampu memperluas keinginan spiritualnya. Tekanan yang sangat kuat datang dengan tiba-tiba. Hal ini menyebabkan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan di hati Mowuji. Bagaimanapun juga, Mowuji adalah master arai dewa kelas 4. Dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Dia telah disegel di dalam aula melingkar ini oleh sebuah arai. Susunan ini sangat mendalam, seharusnya ini adalah susunan dewa tingkat 5. Hati Mowuji berdebar kencang. Ia bahkan merasa ingin segera keluar dari tempat ini. Ini semua karena susunan yang kuat ini. Seiring berjalannya waktu, perasaan ini semakin kuat. Begitu kuatnya sampai-sampai dia merasa seperti tercekik. Rasa sesak ini bukan berasal dari napasnya, melainkan dari seluruh tubuhnya. Hal ini menyebabkan Mowuji memiliki dorongan yang sangat kuat. Ia ingin membunuh kultifator wanita ini, lalu segera keluar dari aliansi kultifator bajingan. Sebelum memasuki tempat ini, Mowuji sudah tahu bahwa aliansi penggarap nakal adalah tempat yang menjijikan. Namun, dia tidak menyangka bahwa aliansi penggarap nakal akan berani menggunakan formasi di sini. Jika berita ini tersebar, mereka pasti akan menanggung amukan Akademi Pembelajaran Nirvana. Mereka bahkan mungkin menghancurkan seluruh aliansi penggarap nakal. Mowuji tidak tahu dari mana aliansi kultifator jahat mendapatkan kartu asnya hingga berani melakukan hal seperti itu. Mowuji diam-diam waspada. Namun, dia tidak melakukan apapun. Dia percaya bahwa jika mereka dapat dengan mudah membunuh orang di kota Nirvana Dao hanya dengan memasang arai, maka kota Nirvana Dao pasti bukan tempat teraman di seluruh benua dewa. Bahkan jika kota Nirvana Dao berkolusi dengan aliansi penggarap nakal, mereka tidak akan berani melakukannya secara terbuka. Selain itu, pasti akan ada sejumlah kecil orang yang terlibat. Sejujurnya, Mowuji benar-benar tidak menempatkan wanita dewa surgawi awal ini di depannya di matanya. Akan tetapi, dia yakin bahwa jika aliansi penggarap nakal ingin bertindak melawannya, yang pasti bukan hanya wanita ini. Saat Mowuji waspada, 108 meridiannya langsung membentuk jalur sirkulasi. Energi dingin dan menyegarkan mengalir keluar dari Danau Ungu di lautan kesadaran Mowuji. Tak lama kemudian, energi itu meresap ke dalam saluran penyebaran napas Mowuji. Setelah melewati saluran penyebaran napas, tekanan itu langsung melemah. Dorongan untuk menyerang juga menghilang. Mowuji menghela napas lega. Dia diam-diam menggunakan saluran penyimpanan rohnya untuk berkomunikasi dengan bola kristal gambar. Pada saat yang sama, dia dengan tenang menatap kultifator wanita dewa surgawi ini. Menyadari Mowuji tidak melakukan apapun dan hanya menatapnya, kultifator wanita ini mulai merasa heran. Setelah terdiam selama lebih dari 10 tarikan napas, melihat Mowuji tidak berniat untuk bergerak, kultifator wanita itu bertanya dengan dingin, apakah kamu benar-benar kultifator bajingan 2705? Mowuji masih sangat tenang, benar sekali, aku adalah rock cultivator 2705. Sebelumnya, aku memperoleh tempat untuk penilaian akademi pembelajaran nirvana di tahap duel rock cultivator. Aku di sini untuk mengambil token Giyoku. Saya akan memeriksa informasi Anda terlebih dahulu, lalu saya akan membiarkan Anda mengambil token Giyok. Tunggu di sini sebentar. Kultifator wanita itu mulai gelisah. Menurut informasi yang diterimanya, Mowuji akan segera menjadi gelisah, lalu dia akan menyerangnya. Tentu. Setelah Mowuji menjawab, dia mengernyitkan dahinya dan bertanya lagi, kenapa waktu aku pertama kali masuk, semuanya biasa saja, tapi setelah kamu menempelkan tato bintang di pergelangan tanganmu, aku merasakan tekanan yang luar biasa. Bahkan membuatku gelisah. Aku jelas menghormatimu dan seluruh aliansi penggarap nakal, tetapi mengapa aku merasa ingin menyerangmu? Apa yang terjadi? Kultifator wanita itu menatap kosong ke arah Mowuji. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Biasanya, saat pihak lain menyerang, dia akan segera mencabut Star Suppression Array. Pada saat ini, siapapun akan berkompromi dengan aliansi penggarap jahat, mereka tidak perlu melewati kota Nirvana Dao. Selama mereka tidak benar-benar menyerang, bahkan jika kota Nirvana Dao menangkap mereka, mereka tidak akan mengatakan apa-apa. Siapa yang peduli dengan masalah sekecil itu? Mowuji adalah kultifator pertama yang tidak menyerang setelah sekian lama, dan malah menanyakan alasannya. Seharusnya itu karena kamu baru saja keluar dari tahap duel, dan kamu merasa gugup. Bagaimana kalau begini, kamu bisa langsung menempelkan tanganmu pada alur ini, dan tempat ini akan mengonfirmasi identitasmu. Sang kultifator wanita dengan santai mengabaikan perkataan Mowuji, dan menunjuk ke sebuah alur berbentuk tangan di bagian bawah susunan besar yang ditampilkan di Aula Bundar. Kali ini, Mowuji tidak ragu-ragu, dia melangkah mendekat dan menaruh tangannya di alur itu. Begitu dia masuk, dia melihat alur ini. Jika ada masalah dengan alur ini, aliansi penggarap nakal pasti tidak akan meletakkannya secara terbuka di Aula Aliansi Penggarap Nakal. Kultifator wanita itu menatap Mowuji dengan heran. Mowuji tampak sangat berhati-hati, jadi mengapa dia tidak mengajukan pertanyaan apapun. Awalnya, jika Mowuji bertanya sesuatu, dia akan langsung memarahi Mowuji dan membuatnya marah. Sekarang Mowuji begitu patuh, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan. Tepat saat Mowuji meletakkan tangannya di alur itu, sebuah kotak kosong muncul di atasnya. Kultifator wanita itu buru-buru berkata, tolong tuliskan tiga kata, Gou Zhongchai, di kotak ini. Hati Mowuji tersentak. Dalam hati, dia berpikir bahwa tiga kata, Gou Zhongchai, jelas merupakan sebuah nama. Ini jelas merupakan sidik jarinya, jadi mengapa dia harus menulis nama, Gou Zhongchai? Cepatlah, aku tidak punya banyak waktu untuk berdiri bersamamu. Suara kultifator wanita itu mengandung sedikit ketidaksabaran. Mowuji tidak ragu untuk menulis Rock Chultifator 2705. Siapakah Gou Zhongchai? Dia tentu saja harus menulis namanya sendiri. Pada, tepat saat Mowuji selesai menulis namanya sendiri, sebuah token Giyok jatuh. Kehendak spiritual Mowuji telah mendeteksi bahwa nama pada token Giyok itu adalah miliknya. Dengan gerakan tangannya, dia menyimpan token Giyok itu. Jika nama yang tertulis di sini adalah milik orang yang memiliki token Giyok, itu berarti ada bug besar di sini. Bahkan orang bodoh pun akan tahu tentang bug ini. Karena semua orang sudah tahu, tetapi masalah ini masih ada, apa maksudnya? Tidak peduli seberapa cepat tangan Mowuji, dia tidak bisa lebih cepat dari mata kultifator wanita itu. Dia melihat bahwa Mowuji tidak hanya tidak menulis Gou Zhongchai, tetapi juga Rock Chultifator 2705, dan bahkan menyimpan token Giyok itu. Seketika, wajahnya berubah. Dia segera menekan manik komunikasi di tangannya. Sebuah pintu tiba-tiba muncul di belakang aula bundar, dan dua sosok muncul di aula bundar itu. Salah satu dari keduanya mengenakan jubah abu-abu. Tubuhnya tinggi dan berotot, dan matanya agak sipit. Meskipun dia tidak menggunakan auranya untuk menekan Mowuji, Mowuji dapat mengatakan bahwa orang ini adalah Raja Dewa. Hanya saja Mowuji tidak yakin dengan tingkat kultifasinya. Di samping Raja Dewa ini ada seorang wanita dengan sosok yang sangat merepotkan. Mowuji dapat dengan jelas merasakan tingkat kultifasi wanita ini, dia seharusnya berada di Dewa Duniawi Level 6. Kamu adalah Rok Cultivator 2705. Lumayan, kamu hanya perlu membunuh dua orang untuk mendapat tempat dalam penilaian. Raja Dewa yang tinggi dan berotot itu pertama kali bertanya kepada Mowuji. Kemudian, tanpa menunggu Mowuji menjawab, dia mengambil inisiatif untuk menjawab. Itu aku. Mowuji berkata dengan lemah, sekarang setelah aku mendapatkan token Giyok, bolehkah aku pergi sekarang? Tidak usah terburu-buru. Raja Dewa ini berkata dengan lemah, teknik kultifasimu sangat mengagumkan. Mowuji mengerti arti dibalik kata-katanya. Dewa baru lahir biasa pasti tidak akan mampu menahan susunan supresif di sini. Namun, dia mampu melakukannya dengan mudah. Jika aku berkata bahwa aku bisa membunuhmu di sini, dan tidak ada seorang pun yang tahu, apakah kau akan mempercayaiku? Raja Dewa ini berkata dengan lemah. Jantung Mowuji berdebar kencang. Ia buru-buru memutus sambungan saluran penyimpanan rohnya ke bola kristal. Selama Raja Dewa ini mulai menekannya, bahkan rekaman saluran penyimpanan rohnya akan ketahuan. Sebelumnya, dia tidak takut pada kultifator wanita Dewa Surgawi tahap awal itu. Namun sekarang, ada Raja Dewa di sini. Jika Raja Dewa ini ingin membunuhnya, dia hanya perlu menamparnya sekali. Terlebih lagi, jika seorang Raja Dewa membunuh Dewa baru sepertinya, Mowuji tidak yakin apakah kota Nirvana Dao akan membelanya. Aku percaya pada Akademi Pembelajaran Nirvana. Setelah itu, Mowuji tiba-tiba membuka tangannya dan sebuah seni suci melesat keluar. Sasarannya adalah kultifator wanita Dewa Surgawi tahap awal itu. Melihat seni sakral Mowuji, Raja Dewa ini tidak terkejut. Sebaliknya, dia gembira. Anak ini akhirnya bertindak. Selama Mowuji bertindak lebih dulu, segalanya akan mudah. Karena itu, dia tidak merasa cemas saat Mowuji bergerak. Mowuji tidak punya pilihan selain bergerak. Jika Raja Dewa ini bergerak, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Kaca. Di permukaan, Mowuji tampak seperti sedang menembak ke arah kultifator wanita Dewa Surgawi itu. Namun, pada kenyataannya, dia sedang menembak ke arah jantung susunan formasi penekan ini. Formasi ini langsung hancur berkeping-keping. Namun, bukan Mowuji yang melakukannya. Si Lingru yang menunggu di pintu masuk yang melakukannya. Si Lingru telah menunggu Mowuji di pintu masuk. Ketika dia melihat gelombang energi unsur yang kuat, dia tidak ragu untuk menghancurkan susunan dan memasuki Aula Bundar. Melihat Si Lingru masuk, Mowuji menghela napas lega. Meskipun Si Lingru memiliki motif untuk berteman dengannya, Mowuji percaya bahwa Si Lingru adalah teman yang layak untuk berteman. Perlu diketahui bahwa menghancurkan susunan pertahanan aliansi penggarap nakal di sini bukanlah kejahatan kecil. Si Lingru tidak tahu bahwa Mowuji memiliki bola kristal gambar sebagai bukti. Raja Dewa. Saat Si Lingru masuk, Raja Dewa yang ingin menahan Mowuji, langsung membeku. Kepala Sekte Si, apa artinya ini? Meskipun aliansi penggarap nakal saya dibentuk oleh para penggarap nakal, itu bukanlah tempat di mana siapapun dapat menghancurkan barisan pertahanan. Raja Dewa ini mengenali Si Lingru. Dia tahu bahwa Si Lingru adalah kepala sekte dari sekte langit tinggi kecil di tanah Dewa Rendah Benua Dewa. Si Lingru berada di tingkat Raja Dewa 4, satu tingkat lebih tinggi darinya. Sebelum Si Lingru sempat berkata apa-apa, Aura yang menindas menyerbu masuk dari jendela. Seorang kultifator pria berjubah merah mendarat di Aula Bundar Aliansi Kultifator Bajingan. Siapa yang bergerak di sini? Tatapan mata lelaki berjubah merah itu menyapu beberapa orang. Di dadanya, ada kata-kata, penegak hukum kota Nirvana Dao. Setelah berkata demikian, lelaki berjubah merah itu mengeluarkan pedang terbang lainnya. Pria berjubah merah ini hanya berada di tahap Dewa Dunia Menengah. Mowuji menduga bahwa dia pasti melihat dua Raja Dewa di sini, itulah sebabnya dia mengeluarkan pedang terbangnya. Raja Dewa yang tinggi dari Aliansi Penggarap Nakal mengepalkan tinjunya dan berkata, Luoyu dari Aliansi Penggarap Nakal memberi salam kepada penegak hukum Fu. Dewa baru yang lemah ini benar-benar berani bergerak di Aliansi Penggarap Nakalku. Dia bahkan menghancurkan susunan pertahanan Aliansi Penggarap Nakalku dengan Raja Dewa. Saya percaya bahwa Dewa baru yang lemah ini seharusnya mengandalkan dukungan dari Raja Dewa. 995. Kepala Sekte si, tidak apa-apa jika Dewa baru tidak tahu apa-apa. Namun, Anda adalah Kepala Sekte dan Raja Dewa. Anda benar-benar berani pertahanan Aliansi Penggarap Nakal saya. Bukankah ini terlalu berlebihan? Raja Dewa Aliansi Penggarap Nakal, Luoyu, mengeluh kepada penegak hukum berjubah merah sebelum menyalahkan Silingru. Silingru menatap Mouji. Berdasarkan penampilan Mouji di Desa Langit Tinggi Kecil, dia jelas tidak percaya bahwa Mouji tidak punya trik apapun. Apa alasannya? Siapa yang bergerak pertama? Suara yang sangat tegas terdengar, dan dua sosok lainnya turun. Begitu mereka berdua mendarat, Mouji dapat memastikan bahwa mereka adalah Raja Dewa. Terlebih lagi, mereka berdua tidak lebih lemah dari Silingru. Mouji mendesah dalam hatinya. Akademi pembelajaran Nirvana benar-benar kuat. Tidak hanya reaksi mereka cepat, mereka bahkan mengirim dua Raja Dewa sekaligus. Di alam ilahi, sekte yang memiliki dua Raja Dewa sudah menjadi sekte besar teratas. Namun, Mouji tidak tahu bahwa hanya ada tiga Raja Dewa di seluruh kota Nirvana Dao. Kali ini, jumlahnya ada dua orang, yang setara dengan dua per tiga jumlah keseluruhan orang yang hadir. Kota Nirvana Dao kuat bukan karena para penegaknya, tetapi karena Akademi Pembelajaran Nirvana. Jika kamu melakukan kejahatan di sini, tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ini karena susunan pertahanan kota Nirvana Dao adalah susunan Dewa kelas enam. Bahkan seorang Raja Dewa tidak akan dapat membukanya dengan mudah. Kali ini, Mouji yang pertama berbicara. Ia membungkuh hormat kepada dua Raja Dewa berjubah hijau dan sang penegak berjubah merah. Setelah itu, ia tidak menyembunyikan apapun atau membesar-besarkan apapun saat ia menceritakan semua yang telah terjadi. Aliansi penggarap kelilingmu benar-benar berani mendirikan barisan penindas di sini dan memaksamu mengikuti penilaian. Seorang Gat King berjubah hijau menatap Luoyu, sementara Gat King lainnya berdiri melawannya. Kehadiran mereka secara langsung menekan Luoyu. Omong kosong. Luoyu tampak gemetar karena marah. Ia menunjuk Mouji dan berteriak, manajemen aliansi Kultifator Bajingan memang tidak seimbang. Sebelumnya, Kultifator yang memberimu token Giyok meminta kristal dewa kepadamu. Ini adalah kesalahan aliansi Kultifator Bajinganku. Namun Anda tidak bisa begitu saja mengambil tindakan atas masalah kecil seperti itu hanya karena Anda mendapat dukungan dari Raja Dewa. Jika bukan karena para penegak kota Nirvana Dao, apakah menurutmu kamu akan punya kesempatan hidup? Lebih jauh lagi, apakah ini merupakan rangkaian pemenjaraan yang bersifat represif? Dua orang penegak Raja Dewa, silakan lihat. Ini jelas merupakan susunan pertahanan yang paling umum. Luoyu tidak sabar untuk membunuh Mowuji sejuta kali. Ini seharusnya masalah kecil, tetapi anak ini malah mengacaukannya. Kau benar-benar punya nyali. Berani sekali kau bicara omong kosong di sini. Sebelum kedua Raja Dewa itu bisa mengatakan apapun, penegak Dewa Dunia berjubah merah itu benar-benar menegur Mowuji. Dilihat dari penampilannya, selama kedua Raja Dewa itu berbicara, dia akan langsung menyerang Mowuji. Mowuji hanya perlu sekali melihat untuk mengetahui bahwa penegak berjubah merah ini ada hubungannya dengan aliansi penggarap nakal. Dia mengepalkan tinjunya ke arah dua Raja Dewa berjubah hijau dan berkata, Senior, Junior juga cukup ahli dalam arah Dao. Aku juga bisa mengubah susunan kurungan penekan menjadi susunan pertahanan biasa dalam sekejap. Hanya saja levelku tidak setinggi itu. Salah satu lelaki berjubah hijau melambaikan tangannya ke arah Mowuji dan berkata dengan dingin, Jika hanya itu yang kau punya, maka kau tidak punya bukti lagi. Kemudian ikuti kami ke balai penegakan hukum kota Nirvana Dao. Kami akan menggeledah jiwamu. Karena kau, seorang dewa baru, beraninya kau menyinggung seorang ahli Raja Dewa. Hati Mowuji hancur. Dia tidak menyangka bahwa kesetaraan di sini palsu. Dia segera mengeluarkan bola kristal dan mengaktifkannya. Para Senior, silakan lihat bola kristal rekamannya. Melihat Mowuji mengeluarkan bola kristal, hati Luoyu juga terasa seperti direndam dalam air es. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Mowuji bisa merekam semuanya dengan bola kristal. Kehendak spiritualnya langsung disegel di sini. Bola kristal perekam membutuhkan telekinesis ilahi. Sayangnya, dia tidak berani mengatakan bahwa bola kristal ini palsu. Dia juga tidak berani menghancurkan bola kristal ini. Kedua Raja Dewa Kota Nirvana Dao ini dapat mengetahui apakah bola kristal itu asli atau palsu meskipun dengan mata tertutup. Mowuji disegel oleh susunan kurungan, lalu pertanyaan-pertanyaan Mowuji, lalu serangkaian tindakan, dan bahkan Luoyu mengatakan bahwa dia bisa membunuh Mowuji, semuanya tercatat dengan jelas di dalam bola kristal. Setelah penegak berjubah hijau itu selesai menatap bola kristal, dia menatap dingin ke arah Luoyu, apalagi yang ingin kau katakan. Wajah Luoyu pucat pasti. Jika ini di tempat lain, dia pasti langsung kabur. Namun, ini adalah Kota Nirvana Dao. Tidak perlu membicarakan dua Raja Dewa tingkat menengah yang lebih kuat darinya. Bahkan jika dia menghadapi seorang penegak Dewa Surgawi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Saya tidak punya apapun untuk dikatakan. Kalau saja Luoyu tahu kalau ia akan dikalahkan oleh seorang Dewa baru, ia pasti tidak akan mempertaruhkan nyawanya hanya demi sebuah token pelakat. Token pelakat memang bisa dijual untuk mendapatkan setumpuk sumber daya kultivasi. Namun, jika dia dibawa pergi oleh Raja Dewa Kota Nirvana Dao, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, dia akan kehilangan lapisan kulitnya. Mengenai barang-barangnya sendiri, dia bisa melupakannya. Pada akhirnya, dia bahkan akan berhutang budi yang besar. Dia tanpa sadar melirik ke arah penegak hukum berjubah merah. Pada saat ini, Luoyu hanya berharap masalah ini akan meledak. Asal masalahnya membesar dan lebih banyak orang terlibat, dia akan punya lebih banyak harapan. Setelah penegak hukum berjubah merah itu melihat bola kristal Mouji, ekspresinya sedikit meredah. Dia mengangguk ke arah Mouji dan berkata, kemelakukannya dengan baik. Itu adalah pembelaan yang sah. Kalau hal seperti ini terjadi di Rock Cultivator Alliance, apakah hal lain juga akan terjadi? Apakah Anda menyadari ada yang tidak beres saat berpartisipasi di dalam arena pertempuran Rock Cultivator Plaza? Mouji mengepalkan tangannya dan berkata, menanggapi sang penegak hukum, arena pertempuran yang aku ikuti sangat adil dan jujur. Paling tidak, aku tidak melihat ada yang salah. Anak ini sangat mengagumkan. Luoyu melirik Mouji. Ketika melihat ekspresi Mouji yang lurus, dia benar-benar ingin menghancurkan Mouji hingga berkeping-keping. Dia yakin bahwa Mouji mengetahui masalah yang menyebabkan Mouji dapat memperoleh hak untuk maju. Namun, anak ini sebenarnya tidak ingin memperpanjang dia jelas merupakan karakter yang hebat. Mouji mencibir dalam hatinya. Dia pasti tidak akan percaya bahwa para penegak kota Nirvana dao tidak tahu tentang tindakan aliansi penggarap nakal. Karena para penegak hukum tahu tentang hal itu, dia tetap harus menyingkirkan kotoran ini. Orang pertama yang akan tercium adalah dirinya sendiri. Dia yakin bahwa kota Nirvana dao tidak akan membiarkan Akademi Pembelajaran Nirvana mengetahui hal ini. Kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Jika aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Sang penegak hukum berjubah merah tampaknya tidak takut pada dua raja dewa berjubah hijau. Ia tetap menjadi ancaman bagi Mouji. Mouji berkata dengan lemah, aku hanyalah dewa baru yang berpartisipasi dalam arena pertempuran. Jika ada sesuatu yang bahkan para penegak hukum yang bertanggung jawab atas masalah ini tidak dapat mengetahuinya, maka aku, seorang dewa baru yang hanya berpartisipasi dalam beberapa pertempuran, akan dapat mengetahuinya. Mungkin aku bukan seorang kultifator nakal. Sang penegak hukum berjubah merah terdiam mendengar kata-kata Mouji. Salah satu raja dewa berjubah hijau berkata kepada Mouji dan Si Lingru, kalian berdua boleh pergi. Dengan itu, raja dewa berjubah hijau ini melambaikan tangannya, mengikat Luoyu dan dua orang kultifator wanita dari aliansi kultifator nakal. Setelah itu, kedua sosok raja dewa berkelebat dan menghilang tanpa jejak. Saat Mouji membawa Si Lingru kembali ke God Joyress House, Si Lingru terkekeh, Mouji, aku tahu kau akan mengeluarkan bola pencitraan. Memang benar. Saya juga tidak berdaya. Saya tidak punya pilihan. Siapa yang meminta saya menjadi begitu lemah? Kali ini, aku harus berterima kasih kepada kakak. Kalau bukan karena bantuanmu, aku mungkin benar-benar dibunuh oleh bajingan itu, kata Mouji tanpa daya. Mouji berkata tanpa daya. Dia benar-benar tidak berdaya. Jika dia cukup kuat, apakah dia akan pergi ke bola kristal untuk merekam? Saat Mouji mendengar bahwa Dewa Baru adalah yang pertama kali dihukum dalam konflik antara Dewa Baru dan Raja Dewa, dia tahu bahwa dia telah mengambil risiko yang sangat besar. Jika Luoyu mempertaruhkan nyawanya untuk menyerangnya, maka dia akan mati secara salah. Setelah memasuki Nirvana Learning Academy, dia pasti harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya. Mouji, aku yakin kamu pasti akan masuk Nirvana Learning Academy setelah mengikuti penilaian. Jika tidak diperlukan, mohon usahakan untuk tidak meninggalkan Nirvana Learning Academy. Aku yakin Luoyu tidak akan terbunuh kali ini. Paling-paling, dia akan dihukum ringan sebelum disingkirkan oleh aliansi penggarap nakal. Kota Nirvana Dao bukanlah Akademi Pembelajaran Nirvana, si Lingru memperingatkan. Dia tidak takut pada Luoyu. Mouji terlalu lemah. Mouji menganggup, aku tahu. Kakak, apakah kamu datang ke sini untuk mendapatkan beras Green Dew kualitas terbaik? Si Lingru tertawa, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Aku benar-benar di sini untuk mendapatkan beras Green Dew bermutu tinggi. Jika memungkinkan, akan sangat bagus jika Anda dapat memberi saya 10 kali beras Green Dew kualitas terbaik setiap tahun. Saya sangat membutuhkan barang-barang seperti itu. Mengenai sumber daya kultivasi dan ramuan spiritual dewa, jika Anda kekurangan sesuatu, katakan saja kepadaku. Mouji tidak ragu untuk mengeluarkan sebuah kantong kain dan memberikannya kepada si Lingru. Kakak Lingru, ada 10 kati beras Green Dew kualitas terbaik di sini. Ambillah dan gunakanlah terlebih dahulu. Setelah saya menetap di Nirvana Learning Academy, saya akan menanam lebih banyak padi Green Dew. 10 kati beras Green Dew kualitas terbaik. Si Lingru tiba-tiba berdiri. Tangannya gemetar. Betapa mengejutkannya jika bisa mengeluarkan 10 kati beras Green Dew kualitas terbaik sekaligus. Sebelumnya, dia mengira Mouji hanya bisa menanam beberapa kati beras Green Dew kualitas terbaik. Dari kelihatannya, dia salah besar. Kemampuan Mouji jauh di luar imajinasinya. Mouji, ini, suara Cibing terdengar. Setelah itu, Cibing yang segar muncul di pintu kamar Mouji. Dia telah merasakan kedatangan seorang ahli Raja Dewa, jadi dia keluar untuk melihatnya. Mouji buru-buru berkata, ini Si Lingru, kepala sekte dari sekte minor High Firmament. Dia temanku. Belum lama ini, dia menyelamatkanku di Rock Chultivator Alliance. Dengan itu, Mouji memperkenalkan Cibing kepada Si Lingru. Si Lingru, yang sedang memegang beras Green Dew, tiba-tiba bersuka cita atas pilihannya. Dengan penampilan Mouji, jika dia tahu bahwa Mouji telah meninggalkan sekte Dewa Langit Tinggi, dia pasti tidak akan bisa mendapatkan sebiji pun beras Green Dew. Setidaknya, ada Raja Dewa di sisi Mouji, yang tidak dikenalnya sama sekali. Sangat normal bagi seorang Raja Dewa untuk berteman dengan orang seperti Mouji. Bukankah dia sendiri seorang Raja Dewa? Dia sengaja pergi dari Tanah Dewa Rendah ke Tanah Dewa Tinggi. Mouji, terima kasih banyak. Kamu telah banyak membantuku, jadi aku tidak akan bersikap formal. Si Lingru dengan hati-hati menyimpan beras embun hijau yang diberikan Mouji kepadanya. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara dari luar, bolehkah saya bertanya apakah ahli Pil Mo ada di sini? Ahli Laut Pilkehe dari Akademi Pembelajaran Nirvana ada di sini untuk berkunjung. 996 Si Chai He Mouji sangat bingung. Siapakah si Chai He ini? Dia sama sekali tidak mengenalnya. Ketika si Lingru mendengar nama si Chai He, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia hanya perlu melihat ekspresi Mouji sekali untuk mengetahui bahwa Mouji tidak tahu siapa si Chai He. Dia buru-buru berkata, Mouji, si Chai He adalah salah satu Raja Pil Dewa Puncak dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Dia berada di tahap Raja Dewa Level 7. Bahkan di seluruh benua Dewa, dia adalah eksistensi yang terkenal. Tapi aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Mengapa dia mencariku? Bagaimana dia tahu nama keluargaku adalah Mou? Mouji sangat bingung. Di Menara Kehormatan Dao Pil, dia hanya seorang penyuling Pil Dewa tingkat 4. Dia masih selangkah lagi untuk menjadi Raja Pil Dewa. Tidak banyak orang yang tahu namanya Mouji. Bahkan lebih sedikit orang yang mengenalnya setelah datang ke kota Nirvana Dao. Jika dikatakan bahwa si Chai He telah menyelidikinya, dia tidak akan mempercayainya. Sudah berapa lama sejak dia meninggalkan Arena Duel. Jika si Lingru ingin menyelidikinya, dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Si Lingru tampak teringat sesuatu, wajahnya berubah. Dia langsung berkata dengan nada meminta maaf, itu karena aku. Mouji segera mengerti. Ia berkata kepada si Lingru, ini tidak ada hubungannya denganmu. Lagipula, kata-katanya mengungkapkan banyak informasi kepadaku. Aku akan membuka segel dan mengundangnya masuk. melihat apa sebenarnya yang diinginkannya. Pada saat ini, Mouji mulai mengerti. Si Chai He seharusnya mendengar ucapan si Lingru saat berada di persekutuan tugas kota Nirvana Dao. Untungnya, dia menggunakan pembatasan kedap suara pada percakapannya dengan si Lingru. Dari sini, dapat dilihat bahwa si Chai He telah mengikutinya dari belakang. Kalau tidak, dia tidak akan menyadari pembicaraan antara dirinya dan si Lingru. Jika melihat lebih jauh ke belakang, terlihat jelas bahwa si Chai He telah melihat penampilannya di arena duel dan mengikutinya ke Guild. Setelah Mouji mendorong benda-benda ini keluar, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia tidak lulus ujian Raja Pil Dewa Tingkat 5 di Menara Kehormatan Dao Pil. Si Chai He jelas mengikutinya dari Menara Kehormatan Dao Pil. Orang ini berada di tahap akhir God King, dan dia bahkan merupakan God Pil King Tingkat 5. Mouji tidak bisa tidak merasa khawatir terhadap dewa baru seperti ini. Terhadap seorang ahli seperti si Chai He, Mouji tentu saja harus menerimanya. Untuk menunjukkan rasa hormatnya, dia tidak dapat menggunakan kemauan spiritualnya untuk memindai si Chai He terlebih dahulu. Setelah Mouji membuka batasan itu, dia mendapati seorang pria sangat muda berdiri di depan pintu. Yang lebih mengejutkan Mouji adalah pemuda ini tidak memiliki lengan kanan. Bagi seorang Raja Dewa Tahap Akhir dan Raja Pil Dewa Tingkat 5 Puncak yang tidak memiliki lengan, memang agak aneh. Ahli Pil Mo, si Chai He dari Akademi Pembelajaran Nirvana, Laut Pil, telah memberanikan diri untuk berkunjung. Aku ingin tahu apakah aku telah mengganggumu. Si Chai He tersenyum dan nadanya sangat hangat. Mouji berpikir dalam hati, kau masih saja bersikap lancang. Kamu telah mengikutiku sepanjang hari. Namun, Mouji yakin bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat. Jika memang ada, dia pasti sudah merasakannya setelah mengikutinya selama sehari. Tentu saja tidak. Merupakan kehormatan bagi Junior ini untuk menerima kunjungan Senior Si. Di hadapan Senior, Junior ini tidak berani menyebut dirinya sebagai seorang ahli alkimia. Senior, tolong panggil saja Junior ini dengan namanya, Mouji. Si Chai He sudah melaporkan namanya dua kali, jadi wajar saja Mouji harus melaporkan namanya juga. Si Lingru menangkupkan tinjunya dan berkata, si Lingru dari Sekte Cakrawala Tinggi Kecil memberi salam kepada sahabat Dao Si. Si Chai He juga menangkupkan tinjunya dan berkata, aku sudah lama mendengar nama besar kepala Sekte Si. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kau benar-benar sesuai dengan reputasimu. Setelah bertukar basa-basi, mereka mengikuti Mouji ke dalam ruangan. Mouji yakin bahwa Cibing juga tahu tentang kedatangan si Chai He. Karena Cibing tidak keluar, Mouji tidak memanggilnya. Setelah Mouji menuangkan beberapa cangkir teh spiritual dewa, si Chai He tersenyum dan berkata, Mouji, momong-momong, aku memang membantumu hari ini. Si Chai He tidak berdiri hormat pada Mouji dan benar-benar memanggil Mouji dengan namanya. Melihat Mouji menatapnya dengan ragu, si Chai He melanjutkan, salah satu penegak raja dewa awalnya ingin membawamu pergi. Namun, aku dengan santai memberitahunya tentang hal itu dan dia memberiku sedikit muka. Hati Mouji mencelos. Ia mengira bola kristalnya telah memecahkan masalah tersebut. Dari kelihatannya, masalahnya jauh lebih serius daripada yang ia kira. Bahkan jika si Chai He tidak melanjutkannya, Mouji tahu bahwa raja dewa berjubah hijau yang ingin membawanya pergi pastilah raja dewa yang telah berkolusi dengan aliansi kultifator nakal. Jika dia dibawa pergi, orang bisa membayangkan akhir hidupnya yang tragis. Jadi bagaimana jika dia punya bola kristal? Pihak lain bahkan bisa membuang ampas tulangnya. Mouji berdiri dan membungkuk ke arah si Chai He, terima kasih banyak atas anugerah penyelamatan nyawa senior. Si Chai He melambaikan tangannya, anugerah penyelamat nyawa itu terlalu berlebihan. Dengan adanya kepala sektesi, mereka tidak akan berani membawamu pergi dengan paksa. Mereka hanya akan menyinggung beberapa orang lagi dan membuang-buang kata. Si Chai He tidak berbohong saat mengatakan ini. Ini tergantung pada sudut pandang si Lingru. Jika si Lingru mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Mouji, maka bahkan Raja Dewa tingkat menengah pun tidak akan mampu membawa Mouji pergi. Jika si Lingru bersikap hati-hati dan tidak berani menyinggung Raja Dewa kota Nirvana Dao, maka Mouji pasti akan dibawa pergi. Adapun apakah si Lingru akan menyinggung Raja Dewa kota Nirvana Dao untuk membantunya, Mouji tidak begitu yakin. Bagaimanapun, masalah ini bukan masalah kecil bagi si Lingru. Jika dia menyinggung Raja Dewa kota Nirvana Dao, maka akan sangat sulit bagi sekte langit tinggi kecil untuk maju di masa depan. Jadi, apapun yang terjadi, rasa terima kasih Mouji terhadap si Chai He datang dari lubuk hatinya. Apapun instruksi yang diberikan senior, selama masih dalam batas kemampuan junior, aku pasti akan mematuhinya. Meskipun dia berterima kasih kepada si Chai He, Mouji masih memikirkan mengapa si Chai He mengikutinya seharian. Si Chai He menganggup dan memberi isyarat kepada Mouji untuk duduk sebelum berkata, teknik Dao mu sangat kuat. Aku yakin bahwa meskipun kau tidak tertandingi di tahap yang sama, seharusnya tidak banyak orang di tahap Dewa baru yang dapat mengalahkanmu. Mouji menghela nafas. Orang ini memang telah mengikutinya selama seharian. Apa alasan si Chai He mengikutinya seharian? Saat dia meramu pil. Hati Mouji bergetar. Dia akhirnya menemukan alasannya. Alasan mengapa pihak lain memperhatikannya jelas karena dia melihat penampilannya. Pil-pil yang diraciknya biasa saja, tetapi ramuan-ramuan Dewa yang dimurnikannya sudah pasti berada pada puncak dari puncak. Bukan hanya itu, kecepatan meramu pilnya pun terlalu cepat. Sekalipun dia mencoba menunda, kecepatan meramu pilnya jelas bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan seorang pembuat pil biasa. Sekarang setelah dia mengerti mengapa si Chai He mengikutinya, Mouji menghela nafas lega. Kecepatan meramu pil yang cepat tidak terlalu berarti. Paling-paling, keinginan spiritualnya sedikit lebih kuat. Lagipula, dia tidak meramu pil Dewa tingkat 5. Pil-pil itu semuanya tingkat 4 dan di bawahnya. Setelah Mouji duduk, dia berkata dengan serius, mungkin karena fondasiku lebih kokoh. Aku telah terjebak di tahap Dewa baru lahir untuk waktu yang sangat lama. Jika si Lingru dan si Chai He tahu bahwa Mouji berbicara tentang 10 hingga 20 tahun, mereka berdua pasti akan berdiri dan meludahi wajah Mouji. Kemudian, mereka akan menunjuk hidung Mouji dan memarahinya. Bisakah kamu bersikap tenang dengan cara yang berbeda? Untungnya, si Chai He hanya tahu bahwa Mouji masih sangat muda. Selain itu, Dao Fana dan dunia abadi Mouji baru saja terbentuk. Mustahil untuk melihat usia kerangka Mouji dengan mata telanjang. Si Chai He menganggup dan berkata dengan nada yang sedikit tulus, Mouji, bolehkah aku bertanya padamu, teknik apa yang sedang kamu kembangkan? Mouji tidak menyembunyikan apapun. Teknik abadi-abadi berasal dari Akademi Pembelajaran Nirvana. Dia datang ke sini untuk tanah manusia, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Junior mempelajari teknik abadi. Kali ini, aku ingin masuk ke Akademi Pembelajaran Nirvana untuk melihat-lihat negeri manusia, jawab Mouji dengan hormat. Saat mendengar Mouji mempelajari teknik abadi-abadi, Si Chai He merasa seolah-olah ada batu yang terangkat dari hatinya. Kenyataannya, setelah mengikuti Mouji selama sehari, dia telah mengembangkan kesan yang sangat baik terhadap Mouji. Mouji bertarung selama sehari di duel stage. Ia memenangkan 29 pertarungan berturut-turut tanpa membunuh satu orang pun. Baru ketika pria bertampang garang itu ingin membunuh Mouji, Mouji memutuskan untuk membunuhnya. Jelas, Mouji bukanlah orang yang haus darah. Dia, Si Chai He, aturan pertamanya adalah tidak meramu pil untuk orang-orang yang haus darah. Lengannya ini telah dipotong oleh Raja Dewa Lingkaran Besar bertahun-tahun yang lalu. Karena pihak lain terlalu haus darah, dia menolak meramu pil untuk pihak lain. Itulah sebabnya lengannya dipotong. Jika Mouji benar-benar keturunan dari Eternal River Pil Dao, orang bisa membayangkan nasib tragis Mouji. Di bawah tangan Jiansa dari Laut Pil, bahkan dia, Si Chai He, tidak akan mampu menyelamatkan Mouji. Mouji jelas bisa merasakan bahwa sikap Si Chai He terhadapnya menjadi lebih lembut setelah dia menyebutkan bahwa dia mengolah teknik manusia abadi. Aku ingin tahu apakah Mouji bisa membiarkanku melihat teknik kultifasimu. Si Chai He bertanya dengan hangat. Mouji tidak ragu-ragu saat dia mengeluarkan teknik fana abadi milik Sekte Tianji. Bagi yang lain, meminta untuk melihat teknik kultifasi orang lain akan dianggap sebagai provokasi. Namun, Mouji tahu bahwa nada bicara Si Chai He sangat tulus. Dia memang melihat teknik itu demi melihatnya. Si Chai He dengan gembira menerima teknik abadi. Dia membalik halaman pertama dan tulisan tangan yang familiar itu muncul di depannya. Langit dan bumi pertama kali diciptakan sebelum energi unsur muncul. Ini adalah kekeliruan besar. Energi spiritual dan langit dan bumi lahir pada saat yang sama. Mereka yang belum memperoleh kursi dao semuanya adalah manusia biasa. Kita manusia fana memadatkan energi unsur dan mencapai umur panjang. Itu memang peninggalan Kaisar Pertanian. Benar? Kamu memang mengolah teknik abadi. Keberuntunganmu sungguh bagus untuk benar-benar mendapatkan teknik kematian abadi yang ditulis sendiri oleh Kaisar Pertanian. Si Chai He menutup buku itu dan mengembalikannya ke Mouji. Mouji tidak mengatakan bahwa dia ingin memberikan buku ini kepada si Chai He. Dia bahkan tidak membuka halaman belakang buku itu. Ini karena di halaman belakang, teknik abadi-abadi miliknya benar-benar berbeda dari buku ini. Dapat dikatakan bahwa keduanya sangat berbeda. Jika si Chai He terus membalik halaman belakang, dia pasti akan menemukan sesuatu yang salah. Dia tidak tahu mengapa si Chai He ingin menyelidiki apakah dia mengolah teknik abadi. Jadi, lebih baik baginya untuk menghindari masalah. Melihat Mouji dengan hati-hati dan penuh hormat menyimpan teknik abadi-abadi, si Chai He menganggup dan bertanya dengan santai, Mouji, apakah kau pernah mendengar tentang Dao Pil Sungai Abadi? Mouji menggelengkan kepalanya dengan tatapan kosong, apakah Dao Pil Sungai Abadi sangat mengesankan? Saya tidak pernah mendengarnya. 997. Si Chai He terkeke, Eternal River Pil Dao memang sangat mengesankan. Tidak apa-apa jika kamu belum pernah mendengarnya. Dengan kemampuan yang Anda miliki, selama tidak ada yang salah, Anda seharusnya dapat masuk ke Nirvana Learning Academy. Aku ingin tahu apakah kau bersedia datang ke Laut Pilku. Mouji berkata dengan nada meminta maaf, Senior, motif utama Junior datang ke Akademi pembelajaran Nirvana adalah tanah manusia. Bagi Junior, Pil Dao hanyalah sesuatu yang bisa saya pelajari di sepanjang perjalanan. Dia bahkan tidak bertanya apakah dia perlu melalui penilaian untuk memasuki Laut Pil. Haha, si Chai He terkeke dan berdiri, aku tahu kau seharusnya datang ke sini untuk tanah manusia. Aku punya beberapa urusan yang harus diselesaikan, jadi aku akan pergi dulu. Di masa mendatang, jika Anda memerlukan bantuan di Nirvana Learning Academy, jangan ragu untuk mencari saya, si Chai He. Setelah itu, si Chai He melemparkan token Giyok ke Mouji. Sosoknya melesat dan dia sudah menjauh. Mouji meraih token Giyok itu dan membungkuk ke arah tempat si Chai He menghilang. Kemudian, dia berkata, Senior si ini tampaknya memiliki kesan yang baik terhadapku. Dia benar-benar meninggalkanku sebuah token Giyok. Si Lingru menganggup dan berkata, di Laut Pil Akademi Pembelajaran Nirvana, Raja Pil Dewa yang paling aku kagumi adalah Raja Pil Dewa Chai He. Token Giyoknya sangat berguna. Anda mungkin akan membutuhkannya di masa mendatang. Mouji tentu tahu bahwa token Giyok milik si Chai He sangat berguna. Namun, dia tidak berniat menggunakannya. Dia bukan tipe orang yang akan menganggap serius perkataan seseorang. Bahkan jika si Chai He sungguh mengaguminya, dia tidak akan sembarangan menggunakan token Giyok ini. Kecuali jika nyawanya dipertaruhkan, token Giyok ini hanyalah sebuah suvenir. Setelah Mouji menyimpan token Giyok itu, si Lingru berkata, Mouji, terima kasih banyak telah memberiku 20 kati beras Green Dew kualitas terbaik. Secara logika, saya seharusnya menunggu di sini sampai penilaian Anda selesai. Namun, saya harus kembali secepatnya setelah mendapatkan beras Green Dew. Oleh karena itu, saya akan pergi dulu. Mouji tahu bahwa si Lingru datang ke sini Namun, dia tidak bertanya mengapa si Lingru menginginkannya. Karena si Lingru ingin pergi, dia berinisiatif untuk mengusirnya keluar dari rumah peristirahatan. Setelah kembali ke kamarnya, Mouji mengaktifkan batasannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah mengeluarkan Dao Arai Agung yang diberikan si Lingru kepadanya. Bagi Mouji, Dao Arai bahkan lebih penting daripada Dao Pil. Sebelumnya, kemajuannya dalam Dao Arai berjalan lambat terutama karena ia harus mengandalkan dirinya sendiri. Teknik abadi-abad dicocok untuk menyimpulkan berbagai Dao, tetapi itu hanya pada tingkat dasar. Begitu Dao mencapai tingkat tertentu, kemajuannya akan melambat. Itu sama saja dengan Dao Pilnya. Jika dia tidak memperoleh warisan jubah hijau Raja Pil Dewa, bahkan jika dia memperoleh lebih dari seribu ramuan Dewa tingkat lima, akan sulit baginya untuk melangkah ke tahap Raja Pil Dewa. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar Dao Susunan Agung yang diberikan si Lingru kepadanya tidaklah buruk dan dapat membuat Dao Susunannya semakin meningkat. Jika dia adalah untuk keluar dari Arai Kurungan Aliansi Penggarap Nakal, dia akan mampu keluar dari Arai Kurungan itu sendiri. Di mata Mowuji, Grid Arai Dao seharusnya adalah sebuah buku yang menjelaskan Arai Dao. Dia tidak berharap untuk belajar banyak tentang Arai Dao dari buku ini, dia hanya ingin terinspirasi olehnya dan membuka visi Arai Daonya sendiri. Ketika Mowuji melihat kata-kata di halaman pertama, dia tercengang. Bagaimana ini bisa menjadi buku yang memperkenalkan Arai Dao? Ini jelas merupakan seni sakral, dan nama seni sakral ini adalah Grid Arai Dao. Tak lama kemudian, Mowuji merasa sangat terkejut. Seni sakral ini bukanlah seni sakral ofensif, melainkan seni sakral penghancur susunan. Setelah menguasai seni sakral ini, bahkan seorang master susunan dewa tingkat 3 dapat menggunakan seni sakral ini untuk menghancurkan susunan dewa tingkat 5 dalam sekejap. Sebagai seorang master susunan dewa tingkat 4, jika dia menguasai sepenuhnya Dao susunan dewa agung, sekalipun dia tidak memahami susunan dewa tingkat 6, dia tetap akan mampu menggunakan seni sakral ini untuk menghancurkan susunan dewa tingkat 6. Bagus sekali, Mowuji mengucapkan terima kasih kepada si Lingru dalam hatinya. Arai Dao sangat luas dan tak terbatas. Semakin hebat Arai Dao milik Mowuji, semakin ia memahami betapa mengerikannya Arai Dao. Begitu seseorang terjebak dalam susunan kurungan, ia hanya bisa menunggu kematian, sekuat apapun ia. Justru karena inilah Mowuji bekerja keras mempelajari Arai Dao. Waktu yang dihabiskannya pada Arai Dao hanya sedetik setelah waktu yang dihabiskannya pada kultivasi, dan bahkan lebih lama dari waktu yang dihabiskannya pada meramu pil. Hanya saja, Dao Arainya sangat luas dan rumit. Meskipun Mowuji menghabiskan begitu banyak waktu untuk mempelajarinya, Dao Arainya masih kalah dengan Dao pilnya. Mowuji adalah Master Arai Dewa kelas 4, jadi dia segera membenamkan dirinya dalam Dao Arai Agung. Ke 108 Meridian bersirkulasi dengan kekuatan penuh saat dia berulang kali menyimpulkan seni sakral, Dao Arai Agung. Mowuji mulai berkultivasi secara tertutup. Apa yang terjadi di Aliansi Penggarap Bajingan bahkan tidak menimbulkan riak apapun. Hanya orang-orang dalam Aliansi Kultifator Nakal yang tahu bahwa tetua yang bertanggung jawab atas penilaian Kultifator Nakal, Raja Dewa Luoyu, telah dipindahkan. Dia tidak lagi bertanggung jawab atas penilaian tersebut, tetapi dikirim ke tempat lain. Adapun bukti bola kristal yang dikeluarkan Mowuji, dan konflik dengan Aliansi Penggarap Nakal, hal itu sama sekali tidak memengaruhi Aliansi Penggarap Nakal. Hukuman yang diharapkan Mowuji bahkan tidak terjadi pada Aliansi Kultifator Nakal. Luoyu, yang sudah menyerahkan hampir segalanya dan bahkan kehilangan pekerjaan menguntungkan sebagai penanggung jawab penilaian Kultifator Nakal, mau tak mau ingin menelan Mowuji bulat-bulat. Hanya saja Mowuji sedang bersembunyi di rumah peristirahatan Kota Nirvana Dao untuk berkultivasi, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa meninggalkan seorang mata-mata. Saat Mowuji gagal dalam penilaian dan meninggalkan Kota Nirvana Dao, saat itulah Mowuji akan mati. Pada saat yang sama, setelah mengetahui bahwa Mowuji bukanlah penerus Dao Pil Sungai Abadi, Taois hidung datar dari Akademi Pembelajaran Nirvana benar-benar kehilangan minat pada Mowuji. Adapun Mowuji yang mengatakan bahwa dia tidak ingin bergabung dengan Laut Pil, dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia sangat jelas tentang Dao Fana. Dao ini dibatasi oleh kondisi alamiahnya, jadi tidak dapat menyebabkan gelombang besar. Di mata Jiansa, akan menjadi mimpi bagi Dao Fana untuk menghasilkan jenius lain seperti Kaisar Pertanian. Kecepatan meramupil Kaisar Pertanian memang cepat, namun kecepatannya hanya sebatas itu saja, tidak ada kelebihan lainnya. Manusia pada akhirnya tetaplah manusia. Setelah membenamkan seluruh pikiran dan tubuhnya untuk menyimpulkan Dao Arai Besar, Mowuji menyadari betapa rumitnya seni sakral ini. Secara teori, selama seseorang menjadi master arai dewa, mereka dapat mempelajari seni sakral ini. Setelah Mowuji benar-benar mulai menyimpulkan seni sakral ini, dia akhirnya mengerti mengapa si lingru melemparkan seni sakral ini kepadanya. Untuk menguasai Dao Arai Agung, seseorang harus setidaknya menjadi Raja Arai Dewa kelas 5. Selain itu, kekuatan ledakan kehendak spiritual seseorang haruslah sangat mengerikan. Dalam sekejap, seseorang harus menuliskan ribuan rune arai. Semakin kompleks susunan rune, semakin besar pula kekuatan seni sakralnya. Bahkan seorang Raja Dewa akan merasa sulit mencapai kekuatan kehendak spiritual yang begitu dahsyat. Jika daya ledak kemauan spiritual seseorang lemah, mustahil untuk menghancurkan susunan yang kuat. Mungkin hanya Dewa Dunia dan Raja Dewa yang kuat yang bisa melakukannya. Namun, Dewa Dunia dan Raja Dewa sudah menjadi Raja Arai Dewa kelas 5. Apa gunanya mereka mengasingkan diri untuk mempelajari seni sakral yang tidak berguna ini? Di benua Dewa, susunan terkuat adalah susunan Dewa kelas 6. Jika seorang Raja susunan Dewa kelas 5 dan seorang Raja Dewa mengasingkan diri selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya untuk mempelajari seni sakral yang tidak terlalu berguna bagi mereka, kebanyakan orang mungkin tidak akan melakukannya. Mereka akan menggunakan waktu mereka di tempat yang lebih membutuhkan dan tidak menyianyakannya seperti ini. Meskipun Mouji merupakan master susunan Dewa kelas 4, ia mengolah dao fana dan memiliki saluran wahyu dao serta saluran penyimpanan roh. Meskipun kemauan rohaninya tidak dapat dibandingkan dengan seorang Raja Dewa yang kuat, apalagi Dewa Dunia atau Raja Dewa. Namun, daya ledak kehendak spiritualnya tidaklah lemah. Ini karena ia memiliki saluran penyimpanan roh. Tidak hanya itu, dia juga ahli dalam menuliskan Rune Arai Void. Dengan semua ini, dia tidak perlu menjadi Raja Susunan Dewa kelas 5 atau Raja Dewa untuk mampu menyimpulkan dao susunan agung. Yang lebih penting, Mouji yakin bahwa seni sakral ini akan sangat berguna. Meskipun dia adalah Raja Arai Dewa kelas 5, akan tetap sulit baginya untuk menghancurkan Arai Dewa kelas 5 dalam sekejap. Terlebih lagi, Grid Arai Dao adalah metode untuk menghancurkan Arai dalam sekejap. Seni sakral ini terkadang merupakan metode penyelamatan nyawa. Sepanjang perjalanannya, ia telah berkali-kali terombang ambing antara hidup dan mati. Segala cara untuk menyelamatkan nyawa akan sangat menarik baginya. Sebulan telah berlalu, meskipun Mouji masih belum mampu menampilkan dao Arai Agung, dia sudah dapat menuliskan ratusan Rune Arai dalam sekejap. Bahkan jika dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk setiap pola formasi tambahan yang ditambahkannya, dia perlu menghabiskan hanyalah masalah waktu. Mouji tidak punya pilihan selain menghentikan pengasingannya. Sudah waktunya untuk penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Motif utamanya datang ke sini adalah untuk berpartisipasi dalam penilaian. Karena penilaiannya tidak akan memakan waktu satu atau dua hari, Mouji secara khusus memberikan instruksi kepada Dahuang dan Suai Guo untuk berkultivasi dengan tekun di rumah peristirahatan. Mouji bahkan tidak mengizinkan Chibing dan Cicuan mengikutinya. Tentu saja, penilaian Nirvana Learning Academy tidak akan berbahaya. Chibing sangat yakin akan hal ini. Saat berjalan menuju pintu masuk rumah peristirahatan, Mouji melihat perubahan di kota Nirvana Dao. Kota Nirvana Dao yang sebelumnya ramai kini telah membuka satu jalur. Ada petunjuk yang jelas di jalur tersebut, jalur penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana. Tunggu, kamu menginap di unit A73. Tepat saat Mouji hendak memasuki jalan itu, seorang kultifator laki-laki berwajah pucat menghalangi jalannya. Ini adalah seorang pria di tingkat Dewa Surgawi 9. Dilihat dari penampilannya, dia pasti telah mengembangkan teknik dengan terlalu banyak energiin. Aku tidak mengenalimu, Mouji berkata dengan tenang, tolong jangan buang-buang waktuku. Pria berwajah pucat itu terkekeh, perkenalkan diri saya. Saya adalah Dewa Sejati Dao dari Akademi Pembelajaran Nirvana, Zuo Chuang. Saya di sini untuk membeli beberapa pil penahan dunia dari Anda. Sebutkan harganya. Mouji hanya perlu melihat sekilas ke arah Zuo Chuang untuk mengetahui bahwa orang ini tidak berniat membeli pil penahan dunia miliknya dengan harga tinggi. Pertama, pembelajaran nirvana. Jelas, orang ini telah mengarahkan pandangannya pada Mouji. Fakta bahwa dia memiliki pil pembawa dunia sudah pasti dibocorkan oleh Jin Yong Wu. Pada saat yang sama, Mouji yakin bahwa Jin Yong Wu tidak memberitahu orang ini bahwa dia memiliki ahli Raja Dewa di sisinya. Apa itu pil penahan dunia? Aku tidak tahu. Minggirlah. Sosok Mouji melesat dan dia langsung bergerak melewati Zuo Chuang. Dia tidak mau repot-repot membuang waktu untuk orang ini. Orang ini bahkan tidak tahu latar belakangnya dan datang hanya karena dia tahu bahwa dia memiliki pil pembawa dunia. Bagus sekali. Hari ini, aku akan melihat bagaimana kau. Awalnya Zuo Chuang ingin mengatakan bagaimana Mouji meninggalkan kota Nirvana Dao. Namun, ketika dia melihat tindakan Mouji, dia menelan kata-katanya. Mouji benar-benar mendapat tempat untuk penilaian. Kalau tidak, mengapa dia bisa memasuki jalur penilaian itu? Mata Zuo Chuang berkedip beberapa saat sebelum dia menjadi tenang. Jika orang ini cukup beruntung untuk masuk ke Nirvana Learning Academy, maka ia akan mempunyai kesempatan lebih baik untuk berhadapan dengan orang ini. Jika orang ini tidak bisa masuk Nirvana Learning Academy, maka ia hanya bisa menunggu kematian. Setelah Mouji memasuki lorong pribadinya, dia segera menyadari bahwa ada lebih banyak orang yang memasuki lorong itu. Mengikuti jalan ini, Mouji mengikuti para peserta ujian melalui kota Nirvana Dao. Setelah itu, mereka tiba di sebuah alun-alun besar. Alun-alun itu sudah dipenuhi orang. Mouji memperkirakan setidaknya ada beberapa ribu orang di sana. Jika setiap sekte atau kekuatan memiliki sepuluh orang, orang dapat melihat berapa banyak sekte dan kekuatan yang ada di benua dewa. Mouji juga tahu bahwa hanya sekte dan kekuatan dengan status tertentu yang berhak berpartisipasi dalam penilaian ini. Mereka yang tidak memiliki status hanya dapat bertarung untuk mendapatkan tempat sebagai kultifator nakal, atau mungkin hanya satu atau dua tempat. Ada beberapa penegak hukum berjubah merah di sekitar alun-alun. Seorang Raja Ilahi berdiri tanpa ekspresi di ujung alun-alun. Meskipun ada puluhan ribu orang di alun-alun, suasananya sangat sunyi dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Spiritual Mouji akan segera menemukan dua orang yang dikenalnya, Kuchendan dan Dijie. Di samping Kuchendan dan Dijie, ada juga kultifator dari sekte Dewa Langit Tinggi. Mouji pernah melihat mereka sebelumnya. Meskipun dia belum pernah mengajar orang-orang ini sebelumnya, dia pernah berdiri di podium dan bertemu mereka sekali. Dia kemudian mengalihkan pandangannya keluar alun-alun yang juga dipenuhi orang. Ada pembatas transparan di sekeliling tepi alun-alun. Setelah memasuki alun-alun, tidak seorang pun bisa masuk atau keluar. Saat Mouji hendak menarik kembali pandangannya, dia benar-benar melihat dua wajah yang dikenalnya, Chikun dan Yuchuo. Ketika Mouji melihat mereka berdua, mereka berdua juga melihat Mouji. Keduanya menunjukkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Meskipun ada lebih dari sepuluh ribu orang di alun-alun, mereka tahu lebih dari siapapun betapa sulitnya menjadi salah satu dari mereka. Mereka tidak tahu bagaimana Mouji bisa berdiri di sini. Apa? Berdiri di samping Chikun adalah penguasa puncak langit kiri Sekte Dewa Langit Tinggi Lao Yu. Ketika dia melihat ekspresi terkejut Chikun, dia langsung bertanya. Itu, Chikun ragu sejenak sebelum berkata, aku melihat Mouji di alun-alun, bersiap mengikuti penilaian. Kamu mengatakan Mouji muncul di sini. Mengapa aku tidak melihatnya? Renfei, yang berdiri di belakang, bergegas maju dan bertanya dengan cemas. Dia menunggu di depan menara kehormatan Pildau Kota Nirvana Dao selama beberapa bulan, namun dia tidak bertemu Mouji. Chikun buru-buru berkata, dia sedang menyamar. Kalau begitu kau. Renfei sangat marah. Untungnya, dia tidak melanjutkan bicaranya. Saat Mouji masih berada di Kota Dao Cakrawala Tinggi, Chikun sudah meminta untuk pergi. Setelah Mouji meninggalkan Kota Dao Langit Tinggi, dia tidak bertanya kepada Chikun tentang hal itu. Bagaimana mungkin dia bisa menyalahkan Chikun? Adapun Yuchuo, tidak perlu membicarakan identitasnya yang luar biasa. Ketika dia pergi mencari Mouji, Yuchuo juga menggunakan alasan bahwa dia sedang menyendiri. Yang mana Mouji? Tuan Gunung Langit Kiri Lao Yu bertanya dengan serius. Di hadapan penguasa Gunung Langit Kiri, Chikun tidak berani mengatakan apapun. Dia buru-buru menunjuk ke arah Mouji. Lao Yu menganggup dan berkata perlahan, perhatikan Mouji itu. Jika dia tidak terpilih, segera bawa dia ke Sekte Dewa Langit Tinggi. Ya, jawab Renfei. Chikun tidak berani lalai dan menjawab. Di mata Zhuoling Feng, Mouji tidak memiliki kesempatan untuk dipilih. Penempatan Mouji bisa saja ditukar dengan sejumlah besar beras Green Dew kualitas tinggi. Tatapan Raja Dewa menyapu kerumunan kultifator dewa baru lahir di Alun-Alun. Dia berkata dengan nada hangat, semua murid yang berpartisipasi dalam penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana, harap perhatikan. Ada tujuh bagian dalam penilaian ini. Bagian pertama adalah Arai Dao. Bagian kedua adalah Penanaman Padi Green Dew. Setelah itu akan ada Dao Peralatan, Dao Pil, Dao Jimat, Jalan Suci dan bagian terakhir adalah Dao Pertempuran. Selain bagian kedua, Penanaman Padi Green Dew, ada kemungkinan kematian di setiap bagian. Jika Anda khawatir, Anda dapat kembali ke jalan asal Anda. Setelah Raja Dewa selesai berbicara, tatapannya terus tertuju pada kerumunan di Alun-Alun. Tidak ada seorang pun yang menoleh ke belakang. Para pembudidaya nakal telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendapatkan posisi ini. Para pengikut berbagai sekte juga merupakan elit dari para elit. Sekarang mereka sudah berdiri di pintu masuk penilaian, siapa yang mau kembali. Mau Uji menghela nafas lega. Untungnya, tidak ada jalan sesat. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu tentang penilaian itu. Melihat tidak ada yang menoleh, Raja Dewa melanjutkan, ada 13.400 murid yang berpartisipasi dalam penilaian ini. Akademi pembelajaran Nirvana akan menerima 500 dari mereka. Semua murid yang lulus penilaian dapat memilih ke mana mereka ingin pergi. Sepuluh murid teratas dapat memasuki tanah energi spiritual Dewa Nirvanik untuk berkultivasi selama setahun. Sekte yang mereka wakili dapat mengirim tiga Raja Dewa untuk memasuki Sungai Nirvanik guna memperoleh wawasan tentang tahap Dewa Kesatuan. Pada saat yang sama, mereka akan memiliki kesempatan untuk mendengarkan Dewa Kesatuan membahas dao. Lima murid teratas akan diberi hadiah buah dao tambahan. Tiga murid teratas dapat memasuki tempat penyimpanan Kitab Suci Akademi pembelajaran Nirvana untuk memperoleh buku panduan seni sakral. Setelah kata-kata itu diucapkan, orang-orang di Alun-Alun mulai gelisah. Bahkan para pakar dari berbagai sekte yang menyaksikan di Alun-Alun merasa sangat gembira saat mendengar kata-kata ini. Kesempatan untuk menjadi Dewa Kesatuan merupakan tujuan utama setiap Raja Dewa di sini. Sayangnya, hukum benua Dewa tidak ada. Selain Akademi Pembelajaran Nirvana, tidak ada tempat lain yang bisa mendapatkan wawasan tentang tahap Raja Dewa. Ini bukan lagi masalah bakat dan sumber daya. Ini adalah keterbatasan tahap akuisisi. Kalau tidak, pasir emas Nirvana dao milik Mohuji tidak akan menyebabkan keributan sebesar ini. Banyak sekte berusaha keras untuk mendapatkan lebih banyak pengikut untuk berpartisipasi dalam penilaian. Selain mengizinkan pengikut mereka sendiri untuk masuk ke Akademi pembelajaran Nirvana, alasan terpenting adalah untuk memperoleh kesempatan menjadi Dewa Persatuan. Raja Dewa yang memimpin penilaian menunggu kerumunan menjadi tenang sebelum melanjutkan, saya berharap semua orang dapat memperoleh hasil yang baik dalam penilaian ini. Saya berharap benua Dewa akan memiliki satu atau dua Dewa Persatuan lagi. Penilaian akan segera dimulai. Semua murid yang berpartisipasi akan memasuki gerbang arai kekosongan untuk berpartisipasi dalam penilaian. Saat Anda masuk, Anda akan bertanggung jawab atas hidup dan mati Anda sendiri. Durasi penilaian adalah satu tahun. Semua orang, ingat, rasio waktu di tempat penilaian dengan dunia luar adalah 12 banding 1. Durasi penilaian satu tahun setara dengan satu bulan di dunia luar. Setelah satu bulan, terlepas dari apakah Anda hidup atau mati, Anda akan tereliminasi jika Anda tidak keluar dari jalur ujian. Dengan itu, Raja Dewa melambaikan tangannya. Gerbang susunan kekosongan berbentuk riak muncul di ujung alun-alun. Banyak petani di alun-alun bergegas masuk tanpa ragu-ragu. Mauji terjepit di antara kerumunan saat dia memasuki gerbang susunan kehampaan. Setelah semua murid yang berpartisipasi masuk, para kultifator yang menonton kembali ke kota Nirvana Dao. Pada saat ini, mereka tidak dapat melihat hasil penilaian, tetapi kota Nirvana Dao dapat melihatnya. Layar tampilan susunan peringkat yang besar akan muncul di kota Nirvana Dao. Semua peringkat akan muncul di layar tampilan ini. Saat Mauji melangkah ke gerbang susunan kehampaan, dia merasakan tubuhnya menjadi ringan. Saat dia mendarat di tanah, tidak ada seorang pun di sekitarnya. Seluruh ruangan itu berwarna abu-abu. Meskipun dia tidak diserang, dia bisa merasakan bahwa dia berada dalam susunan perangkap maut tipe serangan. Jika ia berani bergerak selangkah saja, susunan perangkap maut jenis penyerang ini tidak akan ragu untuk menjebaknya dan membunuhnya. Mauji mengirimkan keinginan spiritualnya keluar. Tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya. Itu hanyalah susunan dewa kelas 2. Baginya, susunan perangkap maut semacam ini tidak ada bedanya dengan memberinya poin gratis. Dalam beberapa saat, Mauji benar-benar memahami susunan perangkap maut ini. Dalam beberapa langkah, ia mampu keluar dari susunan perangkap maut itu. Yang muncul di hadapan Mauji adalah jurang yang tak terkira dalamnya. Tidak ada jalan di depan jurang itu. Jika ia ingin mundur, ia harus memasuki susunan perangkap maut itu. Setelah memeriksanya selama beberapa menit, Mauji tahu bahwa ada beberapa bendera susunan penyembunyian yang terpasang di tempatnya. Dari apa yang terlihat, ini adalah ujian kemampuan kultifator untuk memasang arai. Mauji dengan santai melemparkan puluhan bendera arai. Dalam waktu singkat, bendera arai yang dia lemparkan menyatu dengan bendera arai penyembunyian, membentuk jembatan arai dewa hampa kelas 2. Setelah melewati jembatan, Mauji bahkan tidak sempat menggunakan kehendak spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya. Pemandangan di sekelilingnya berubah sekali lagi. Longsor besar terjadi. Mauji hanya bisa berlari dengan panik. Akhirnya, sebuah batu terbang menghantam punggungnya. Mauji langsung mengerti. Ini adalah susunan ilusi. Terlebih lagi, itu adalah susunan ilusi dewa tingkat 3. Apa yang baru saja dialaminya adalah sesuatu yang pernah dialaminya di bumi. Saat itu, ia sedang mencari tanaman obat di Gunung Desolate ketika ia menemukan tanah longsor. Kemudian, ia memperoleh formula yang tidak lengkap untuk solusi pembukaan saluran yang akan memengaruhinya selama sisa hidupnya. Adegan prequel Immortal Mortal 1, saya akan mengaturnya di akun WeChat saya setelah beberapa saat. Mauji mulai menjadi serius. Dia hanya seorang Master Arai Dewa kelas 4. Dia belum pernah bersentuhan dengan Arai Ilusi sebelumnya. Meskipun dia tidak takut dengan susunan ilusi ini, siapa yang tahu jika ada susunan ilusi tingkat 4 di baliknya. Yang paling dikhawatirkannya adalah bahwa ujian Arai Dao ini didasarkan pada kemampuan Arai Dao peserta ujian. Jika memang demikian, ia mungkin harus menghadapi Arai Dewa kelas 5. Mauji yakin bahwa selama dia punya cukup waktu, dia akan mampu menghancurkan susunan Dewa kelas 5. Namun, ini adalah penilaian, jadi ada batas waktu. Menanam Padi Green Dewa saja akan membutuhkan waktu setidaknya 6 bulan. Jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu pada Arai Dao, itu akan sangat merugikan baginya. Dengan standar Arai Dao milik Mauji, dia bahkan tidak memerlukan waktu seharipun untuk menghancurkan susunan ilusi ini sepenuhnya. Mauji khawatir akan ada susunan ilusi tingkat tinggi di kemudian hari. Selain itu, ia belum pernah bersentuhan dengan susunan ilusi sebelumnya. Oleh karena itu, ia mulai menyimpulkan susunan ilusi tingkat 3 ini. 10 hari kemudian, Mauji berdiri. Sosoknya melintas beberapa kali dalam susunan ilusi sebelum mendarat di sepotong batu giyok hijau. Setelah itu, bila angin yang dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat melesat ke arah Mauji. Di sisi lain, Mauji merasa jauh lebih santai. Yang menyambutnya bukanlah susunan Dewa kelas 4 atau kelas 5. Itu masih susunan jebakan maut kelas 3. Di matanya, susunan perangkap maut seperti ini sungguh bukan apa-apa. 999 Kali ini, Mauji menghabiskan sedikit waktu untuk menghancurkan susunan perangkap maut kuasa grade 3 ini. Setelah keluar dari formasi, sebuah jembatan lengkung batu muncul di hadapan Mauji. Di sisi jembatan lengkung itu, ada sebuah prasasti batu yang diukir namanya. Setelah mengukir Rock Cultivator 2705 pada prasasti batu, Mauji menyeberangi jembatan batu dalam beberapa langkah. Seperti dugaan Mauji, sebidang tanah kosong muncul di hadapannya. Terbukti, ia dengan mudah melewati tahap pertama dan memasuki tahap kedua penanaman padi embun hijau. Kini setelah Mauji memiliki benih padi green dew kualitas terbaik di tangannya, dia 100% yakin bahwa dia bisa menanam padi green dew kualitas terbaik di sini, dan hasilnya akan sangat tinggi. Namun, Mauji tidak berniat menggunakan metode pencangkokan rumput lima daun untuk menanam padi green dew. Dia bahkan tidak berniat menggunakan metode penanaman untuk menanam padi green dew. Mauji bahkan tidak bermaksud untuk mengeluarkan benih padi green dew kualitas terbaik. Dia mengambil beberapa benih padi green dew bermutu tinggi. Padi green dew bermutu tinggi yang dia tanam sendiri jelas tidak buruk. Ia yakin bahwa sekalipun ia tidak dapat menanam padi green dew kualitas tinggi, ia seharusnya dapat menanam padi green dew kualitas menengah. Karena beras green dew kualitas tingginya dipenuhi garis-garis emas, maka secara praktis itu adalah beras green dew kualitas tinggi yang terbaik. Asal dia bisa menanam padi green dew kualitas menengah, dia akan mampu melewati babak ini. Setelah cepat-cepat merapikan lahan, Mauji menanam padi green dew bermutu tinggi. Setelah itu, ia mengeluarkan sum-sum kayu abadi miliar tahun dan mulai menyiraminya. Mauji yakin bahwa ujian ini pasti akan diawasi. Daripada mengungkapkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk merasakan lima elemen dari beras green dew, ia mungkin juga mengungkapkan sum-sum kayu abadi miliar tahun. Baik itu sum-sum kayu abadi berusia satu miliar tahun maupun beras embun hijau berkualitas tinggi, keduanya tidak boleh dianggap sebagai harta karun terbaik bagi Nirvana Learning Academy. Di sisi lain, kemampuannya mengendalikan lima elemen langit dan bumi adalah kemampuan yang dapat dibedah oleh Nirvana Learning Academy. Sedangkan untuk beras green dew kualitas puncak, Mauji tidak mau mengungkapkannya. Memberikan beras green dew kualitas terbaik kepada si Lingru di sekte minor Hai Firmamen sudah merupakan sebuah kesalahan. Untungnya, si Lingru memiliki karakter yang baik dan bahkan berteman dengannya. Dia mungkin tidak akan membocorkan fakta bahwa dia memiliki beras green dew bermutu tinggi. Setelah menanam padi embun hijau, Mauji mulai mempelajari dao jimat. Dibandingkan dengan yang paling kurang dimiliki Mauji adalah dao jimat. Sampai sekarang, dia hanya bisa menyempurnakan jimat ilahi tingkat dua. Secara logika, karena dia mampu menempat jimat ilahi tingkat dua, dia seharusnya mampu melewati babak eliminasi. Mauji bertekad untuk pergi ke negeri manusia, jadi dia merasa lebih baik bermain aman. Meskipun duel penggarap nakal telah berakhir, alun-alun kota Nirvana dao masih dipenuhi orang. Ada layar besar di tengah alun-alun. Banyak orang dari berbagai sekte berkumpul di sini untuk memeriksa peringkat murid mereka. Sudah keluar? Namanya sudah keluar. Sebuah suara terkejut yang menyenangkan terdengar di antara kerumunan, dan sebuah nama memang muncul di layar formasi susunan yang besar. Juara pertama Nirvana Learning Academy, Luo Xianjiao, 96,10 poin. Aku benar. Tempat pertama dalam ujian Arai Dao adalah perijenius dari True God Path, Luo Xianjiao. Berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Dia lulus ujian begitu saja. Apakah saya perlu menebaknya? Bagaimanapun juga, Luo Xianjiao adalah Master Arai Dewa kelas 4. Akan aneh jika dia tidak mendapatkan tempat pertama dalam penilaian ini. Ya, jika Luo Xianjiao fokus pada kultivasi, dia tidak akan jauh lebih lemah dari saudara perempuannya, Luo Xianyan. Lalu apakah ada di antara kalian yang bisa menebak siapa juara kedua? Saya pikir itu adalah Jiveyan dari Starcon Ceiling Mountain. Dia juga seorang Master Arai Dewa kelas 4, dan saya mendengar bahwa dia baru saja naik level. Omong kosong, itu juga jelas. Sang kultivator yang tengah berbicara tiba-tiba berhenti, lalu berseru, siapakah Rock Chultivator 2705? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang orang ini sebelumnya? Ini karena nama lain muncul di layar tampilan Arai yang besar. Juara kedua, Rock Chultivator 2705, 95,50 poin. Siapa Rock Chultivator 2705? Saat ini, bukan hanya satu orang yang bertanya, hampir semua orang bertanya tentang Rock Chultivator 2705. Peringkat penilaian Nirvana Learning Academy adalah sesuatu yang diperhatikan oleh seluruh benua dewa. Bukan hal yang aneh bagi para kultivator nakal untuk sesekali lulus penilaian Nirvana Learning Academy. Namun, aneh rasanya jika seorang kultivator nakal tiba-tiba muncul di posisi kedua. Aku tahu siapa dia. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Hampir pada saat yang sama ketika orang ini berkata demikian, segerombolan orang mengerumuni dan menatap tajam ke arah orang ini. Dia seorang kultivator nakal. Dia memperoleh tempat di duel stage, dan dia bahkan memenangkan 31 pertandingan berturut-turut. Meskipun orang ini kuat, ia hanya mempunyai satu kemampuan ilahi, yaitu tinju api. Selama kita bisa menghindari tinju api miliknya, kita pasti menang. Seorang petani nakal. Seorang kultivator nakal memperoleh tempat kedua dalam penilaian Arai Dao Akademi Pembelajaran Nirvana. Setelah mendengar berita ini, mata beberapa sekte dan kekuatan berbinar. Para pembudidaya nakal mudah dikendalikan. Selama mereka dapat menghubungi pembudidaya nakal ini saat penilaian berakhir, mereka akan dapat mengundang pembudidaya nakal ini ke sekte mereka. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa pembudidaya nakal ini harus lolos ke babak berikutnya. Di tengah kerumunan, seorang pria jangkung bermata sipit melihat rok kultivator 2705 muncul di posisi kedua, dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia adalah dewa Raja Luoyu dari Aliansi Penggarap Bajingan. Aliansi Penggarap Bajingan memang telah mengirimnya ke tempat lain. Hal ini tidak memengaruhi keputusannya untuk tetap tinggal di kota Nirvanadao. Ini adalah sesuatu yang mereka berdua pahami. Hanya ada satu alasan mengapa dia tinggal di sini, yaitu untuk membunuh Mouji. Awalnya, dengan akumulasi dan manfaatnya memimpin pembudidaya nakal untuk berpartisipasi dalam penilaian. Dia pasti bisa melangkah ke tingkat Raja Dewa IV dan menjadi ahli tahap Raja Dewa tingkat menengah. Namun, semua itu hancur hanya karena seekor semut. Ia tidak hanya kehilangan kesempatan yang menguntungkan itu, ia bahkan diolok-olok oleh orang lain. Baginya, semakin buruk hasil Mouji, semakin baik. Dia menunggu Mouji gagal dalam penilaian dan dipindahkan. Kemudian, dia akan perlahan-lahan menghadapi Mouji. Ia tidak menyangka bahwa pada putaran penilaian pertama, kultifator nakal seperti semut ini memperoleh tempat kedua. Selain itu, skornya hanya 0,6 poin lebih rendah dari tempat pertama. Yang tidak diketahuinya adalah jika Mouji tidak mencoba menyimpulkan susunan ilusi tingkat 3, Mouji pasti mendapat nilai penuh. Mouji terus-menerus menyempurnakan berbagai jimat di sisi ladang. Kadang-kadang, ia akan pergi ke ladang untuk melihat beras Green Deo miliknya. Padi Green Deo tumbuh dengan sangat baik, meskipun Mouji tidak menggunakan Five Elemental Array. Ini karena benihnya adalah padi Green Deo bermutu tinggi, dan dia bahkan menggunakan sum-sum kayu abadi miliar tahun untuk menyiramnya. Setiap tangkai padi Green Deonya sangat hijau dan kuat. Tiga bulan kemudian, Mouji menyempurnakan jimat Dewa kelas 3 untuk pertama kalinya. Meskipun itu adalah jimat Dewa kelas 3 biasa, itu tetap berarti bahwa ia telah menjadi master jimat Dewa kelas 3. Dalam beberapa bulan berikutnya, Mouji terus menyempurnakan jimat Dewa kelas 3. Setelah enam bulan, kualitas jimat Dewa kelas 3 Mouji semakin tinggi. Namun, ia masih jauh dari menjadi master jimat Dewa kelas 4. Ini bukan hanya karena dia tidak memiliki cukup bahan. Sampai sekarang, alasan utama mengapa ia bisa menjadi master jimat Dewa kelas 3 adalah karena jimat Sagedao. Metode penempaan jimat dan warisannya pada dasarnya berasal dari jimat Sagedao. Terlebih lagi, dia mengolah teknik abadi-abadi. Jika dia ingin menjadi master jimat Dewa kelas 4, dia harus melepaskan diri dari jimat Sagedao dan menempa sesuatu yang menjadi miliknya. Jika dia terus menempa jimat berdasarkan warisan jimat Sagedao, akan sangat sulit baginya untuk menjadi master jimat Dewa tingkat 4. Tidak peduli berapa lamapun ia menghabiskan waktu, itu tidak akan berhasil. Ini karena ia mengolah teknik abadi. Baik itu teknik atau dao, ia harus keluar dari kerangka asli dan menemukan kehendak daonya sendiri. Ini adalah proses yang panjang. 6 bulan telah berlalu dan padi Green Dewanya telah matang. Sambil membawa jimat yang dipalsukannya, Mowuji berjalan memasuki ladang. Yang terlihat oleh matanya adalah hamparan sawah berwarna hijau dan perak. Di tengah hamparan sawah yang hijau, terdapat hamparan besar padi embun hijau berwarna perak. Hal ini sesuai dengan harapan Mowuji. Awalnya, ia hanya ingin menanam beras Green Dew tingkat menengah. Sekarang, dia telah mencapai tujuannya sepenuhnya. Selain itu, di dalam nasi embun hijau perak, ada juga sedikit emas. Itu adalah jumlah yang sangat sedikit dari beras Green Dew bermutu tinggi. Hanya saja, beras Green Dew bermutu tinggi ini memiliki sedikit sekali jejak emas, hanya satu atau dua. Dengan kecepatan yang amat tinggi, Mowuji mengumpulkan seluruh lembah embun hijau di sebidang tanah ini, dan membuang kulitnya. Ini adalah penilaian beras Green Dew. Dia tidak ingin kehilangan poin hanya karena ada sekam di dalam berasnya. Pada akhirnya, Mowuji memperkirakan bahwa ia telah memanen sekitar 37 kati beras Green Dew kualitas menengah dan 2 hingga 3 kati beras Green Dew kualitas tinggi. Setelah Mowuji mengumpulkan beras embun hijau, pusaran air transfer muncul di tengah ladang. Mowuji menggunakan tas untuk menyimpan 40 kati beras embun hijau dan mengirimkannya ke pusaran transfer. Setelah pusaran transfer menyapu beras embun hijau milik Mowuji, Mowuji duduk diam selama kurang dari 1 menit. Di ujung ladang tempat ia menanam padi embun hijau, muncul gerbang susunan pusaran air lain. Di tepi gerbang susunan pusaran air, ada juga prasasti batu giyok putih. Mowuji menghela nafas lega. Berdiri, ia mengukir rok Cultivator 2705 pada prasasti batu giyok putih dan melangkah ke gerbang susunan pusaran air. Dia tidak dikirim keluar, yang berarti dia telah lulus penilaian. Kali ini, yang muncul di hadapan Mowuji adalah sebuah rumah batu kecil. Di dalam rumah batu itu, hanya ada biji hitam dan batu api kelas rendah. Ini adalah material Dewa Tier 2 yang paling umum terlihat, besi meteor hitam. Peralatan Dewa Tingkat Rendah yang ditempa dari material Dewa Tingkat 2 tidaklah buruk. Meskipun Mowuji tidak mampu menempa perlengkapan Dewa Tingkat Menengah, dia telah menempa besi meteorik hitam ini berkali-kali. Dia mengaktifkan batu api dengan sangat akrab dan melemparkan besi meteorik hitam ke dalam api. Batu api ini hanya api Dewa Tingkat Rendah, jadi cukup untuk menempa besi meteorik hitam. Mowuji berniat menempa tombak, yang merupakan keahliannya. Saat Mowuji sedang menempa, namanya sekali lagi menjadi topik hangat perbincangan di alun-alun kota Nirvana Dao. Meskipun ia hanya menanam beras Green Dewa kelas menengah di babak kedua, dengan campuran 2 hingga 3 kati beras Green Dewa kelas tinggi, namanya tetap muncul di peringkat pertama penilaian Nirvana Learning Academy. Total skornya adalah 167,5, melampaui peringkat pertama sebelumnya, Luo Xianjiao. Meskipun perlengkapan Dewa yang ditempa Mowuji tampak jelek, itu adalah perlengkapan Dewa kelas rendah yang sebenarnya. Dia kebanyakan menempa berbagai jenis harta karun sihir tombak, jadi tombak yang terbuat dari besi meteor hitam ini tidak buruk. Kualitasnya juga tidak buruk di antara perlengkapan Dewa kelas rendah. Meskipun Mowuji tahu bahwa perlengkapan Dewa tingkat rendahnya tidak terlalu mengesankan, dia percaya bahwa dia pasti tidak akan tersingkir. Dia telah mempelajari Dao peralatan selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan orang-orang yang hanya tahu cara berkultivasi, peralatan Dewa tingkat rendahnya pasti bisa lulus. Baginya, dia tidak perlu masuk dalam jajaran teratas. Selama dia bisa masuk ke Nirvana Learning Academy, itu sudah dianggap sukses. Ketika Mowuji mengirim harta karun ajaibnya ke pusaran transfer, hasilnya persis seperti yang diharapkan Mowuji. Sebuah gerbang susunan pusaran muncul di depan Mowuji. Mowuji meninggalkan namanya dan memasuki babak berikutnya. Ada satu hal baik tentang penilaian ini, yaitu dia tidak mengetahui hasil penilaian orang lain. Dengan begitu, selama dia tidak tersingkir, dia akan memiliki harapan. Di alun-alun kota Nirvana Dao, setelah tiga putaran penilaian berakhir, nama Mowuji menduduki peringkat kedua. Posisi pertama kini jatuh ke tangan Ji Feiyan. Setelah tiga ronde, total skor Mowuji adalah 242,5 sedangkan total skor Ji Feiyan adalah 249. Mowuji turun ke posisi kedua. Namun, sebagian besar mata masih tertuju pada Mowuji. Mowuji merupakan seorang kultifator nakal sementara Ji Feiyan merupakan seorang jenius dari gunung penyamaran bintang. Sekalipun hasil Ji Feiyan bagus, sekte lain tidak akan bisa memperoleh manfaat apapun darinya. Pondasi seorang kultifator nakal masih kurang. Setelah ronde ketiga, dia akan jatuh. Setelah ronde keempat, dia mungkin tidak akan masuk dalam 10 besar. Apa maksudmu dengan kekurangan? Anda ingin seorang kultifator nakal bersaing dengan Ji Feiyan dari Star Concealing Mountain? 2705 itu mampu melampaui Ji Feiyan di babak pertama. Setelah dua babak, ia sudah dianggap sebagai jenius tingkat puncak. Selama kultifator jahat itu tidak disingkirkan, dia pasti akan masuk Akademi Pembelajaran Nirvana. KK, ronde keempat adalah Dao Pil. Pernahkah kau mendengar tentang kultifator nakal dengan Dao Pil yang kuat? Berapa banyak kultifator nakal yang memiliki kemampuan mempelajari Pil Dao? Mengapa tidak? Raja Pil Dewa Jubah Hijau adalah seorang kultifator nakal saat itu. Dia bukan hanya seorang raja dewa, dia juga seorang raja pil dewa. Kamu ingin bersaing dengan raja pil dewa Jubah Hijau? Benua dewa hanya memiliki satu dewa pil raja Jubah Hijau. Terlebih lagi, ketika dewa pil raja Jubah Hijau menjadi terkenal, dia bahkan bukan dewa yang baru lahir. Dibandingkan dengan para penggarap yang menganggur itu, mereka yang lebih peduli pada penggarap nakal 2705 adalah sekte-sekte besar. Semua orang sangat jelas bahwa jika seorang kultifator nakal berhasil masuk ke dalam 10 besar penilaian Akademi Pembelajaran Nirvana, dia pasti akan mati. Seberapa berhargakah sumber daya yang dimilikinya? Dapat dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh setiap sekte besar. Semua orang mencoba mencari tahu dari mana Rock Cultivator 2705 ini berasal, dan apa latar belakangnya. Mereka semua berharap dapat menghubungi Rock Cultivator 2705 sebelum Rock Cultivator ini keluar. Sekte Dewa Langit Tinggi tentu saja merupakan salah satu sekte yang menaruh perhatian besar pada Mouji. Ketika Mouji masih berada di posisi kedua setelah tiga ronde, penguasa Gunung Langit Kiri Sekte Dewa Langit Tinggi Lao Yu tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Cikun, Cikun, apakah ini penggarap nakal 2705 Mouji? Cikun sangat curiga bahwa penggarap nakal 2705 adalah Mouji, tetapi dia tidak berani memastikannya. Sekarang setelah penguasa Gunung dari Gunung Langit Kiri bertanya, dia hanya bisa berkata, Aku tidak begitu yakin, tetapi Mouji memang bukan orang biasa. Babak keempat ujian adalah Daupil. Setelah babak keempat ujian berakhir, saya akan memastikannya. Hanya saja Mouji dibatasi oleh akar spiritualnya, jadi kekuatannya sangat lemah. Saya baru saja mendengar bahwa Rock Cultivator 2705 berjuang melewati tahap duel, dan dia bahkan memenangkan 31 pertandingan berturut-turut. Jika itu Mouji, akan sangat sulit baginya untuk memenangkan 31 pertandingan berturut-turut. Lao Yu mengangguk. Mouji adalah ahli pil dewa tingkat 4, dan babak keempat adalah ujian Daupil. Selama Mouji masih berada di posisi teratas di babak keempat, itu berarti penggarap nakal 2705 pastilah Mouji. Sedangkan untuk tahap duel, tanpa pertarungan, siapa yang bisa yakin akan kekuatan Mouji? Kalau dia, dia juga tidak akan dengan mudah memperlihatkan kemampuannya. Jika kultivasi seseorang sedikit lebih tinggi, maka akar spiritual memang akan menjadi batasan terbesar. Tetapi sekarang, karena semua orang telah menjadi dewa baru, hubungan antara akar spiritual dan kekuatan telah berkurang seminimal mungkin. Setelah memasuki babak keempat, Mouji merasa seolah-olah dia telah kembali ke Menara Kehormatan Pil Daupil. Kali ini, ujiannya bukan tentang meramu jenis pil tertentu. Di ruangan yang sama, layar geok putih dipenuhi dengan berbagai macam nama pil, dari pil abadi tingkat 9 hingga pil dewa tingkat 5. Yang membuat Mouji terkejut dan senang adalah pernyataan pada pengantar ujian Daupil bahwa selama dia mengeluarkan token kehormatan Menara Kehormatan Daupil, dia akan bisa memperoleh ramuan dewa terkait secara gratis. Namun, prasyaratnya adalah pil yang diramunya harus sesuai dengan yang tertulis di sana. Mouji tidak ragu-ragu mengeluarkan token kehormatan ahli pil dewa dan meletakkannya di alur di samping pelat transfer. Pada saat yang sama, ia menekan pil dewa kehidupan suan tingkat 4. Harga pil dewa tingkat 4 tidaklah murah, dan semua pil dewa yang dibuat di sini akan menjadi milik Akademi Pembelajaran Nirvana. Sekarang setelah ia memiliki ramuan dewa gratis, Mouji tentu saja tidak akan menyianyiakannya. Dia telah meramu pil dewa kehidupan suan sebelumnya, dan dengan kemampuannya, dia dapat dengan mudah meramu 9 pil dewa kehidupan suan dengan mutu unik. Namun, Mouji yakin hasilnya tidak akan terlalu buruk, jadi dia hanya meramu 6 pil dewa kehidupan suan tingkat tinggi. Setelah 6 pil dewa kehidupan suan tingkat tinggi dipindahkan, Mouji memasuki babak kelima ujian, Dao Jimat. Untuk ujian Dao Talismen, Mouji memilih untuk meramu talismen minor dea trap tingkat 3. Ini adalah jimat yang dapat membantu dalam pertempuran. Saat ia menanam padi embun hijau, Mouji telah meramu jimat ini lebih dari sekali. Yang lebih penting, dia punya bahan untuk meramu jimat ini. Ujian Dao Jimat sama dengan ujian Dao Pil. Jika seseorang memiliki status terhormat di menara kehormatan, mereka juga dapat menerima materi secara gratis. Mouji belum pernah ke menara kehormatan talismen Dao, jadi dia hanya bisa mengeluarkan bahan-bahannya sendiri. Pada saat ini, terjadi keributan di alun-alun tempat hasil tes kota Nirvana Dao di Pajang. Dia nomor satu lagi, dia nomor satu lagi. Setelah ronde keempat, poin Rock Cultivator 2705 itu sudah mencapai 332,5. Orang ini sangat mengesankan, dia benar-benar menambahkan 90 poin di ronde keempat. Mungkinkah dia seorang ahli pil dewa tingkat 4? Itu memang benar. Jika dia bukan seorang ahli pil dewa tingkat 4, dia tidak akan bisa memperoleh 90 poin dalam ujian Dao Pil. Hasil Jiveyan belum keluar, tetapi saya yakin dia tidak akan mampu melampaui Rock Cultivator 2705. Kudengar Jiveyan adalah ahli pil dewa tingkat 3, tetapi bahkan jika dia meramu pil dewa tingkat 3 terbaik, dia hanya akan mendapatkan 329 poin. Penguasa Gunung Langit Kiri Sekte Dewa Langit Tinggi, Lao Yu, mengepalkan tangannya rat-rat. Bahkan tanpa peringatan dari Cikun, dia sudah bisa menebak bahwa penggarap nakal 2705 adalah Mouji. Sebelum Mouji sempat bertanya pada Cikun, Cikun berseru, penggarap bajingan 2705 benar-benar lolos babak kelima, dan hasilnya masih nomor 1, dengan 412,5 poin. Dia sebenarnya adalah master jimat dewa kelas 3, ya ampun. Menjelang akhir, Cikun sudah bergumam pada dirinya sendiri. Rock Cultivator 2705 ini terlalu mengejutkan. Dia lolos babak kelima, Rock Cultivator 2705 lolos babak kelima. Orang lain tak kuasa menahan diri untuk berseru. Saat ini masih ada yang menanam padi embun hijau di putaran kedua, bahkan ada sebagian kecil yang masih bertahan di putaran pertama. Rock Cultivator 2705 telah melewati babak kelima, dan melangkah ke babak ke-6 ujian jalur suci. Ini sungguh sangat mengesankan. Qi Feiyan juga telah melewati babak ke-4, dan skornya memang 329. Meskipun Lao Yu adalah raja dewa, dia tetap terkejut dengan hasil yang dicapai mau uji. Seorang jenius seperti Ji Feiyan dapat mengolah berbagai macam dao, dan dia bahkan lebih mengesankan dalam hal itu. Ini sudah dianggap langka. Terlebih lagi, keberhasilan Ji Feiyan bukan hanya karena bakatnya sendiri, tetapi juga karena pembinaan gunung penyamaran bintang. Coba pikirkan, berapa banyak sekte yang bisa seperti gunung penyamaran bintang, dan mendidik para pengikutnya ke dalam berbagai tao. Ada miliaran dao di dunia, dan masing-masing dao membutuhkan waktu dan usaha yang tidak ada habisnya. Jika seorang kultifator bahkan tidak memiliki cukup waktu untuk berkultifasi, berapa banyak orang yang akan menghabiskan seluruh waktunya pada berbagai tao. Penatua Renfei, apakah mau uji itu tahu bahwa kamu sedang mencarinya? Memikirkan fakta bahwa tidak ada satupun bayangan murid sekte dewa cakrawala tinggi, Lao Yu tak dapat menahan diri untuk menatap Renfei dan bertanya. Ekspresi Renfei sedikit jelek. Dia menghela nafas dan berkata, jika sebelumnya, aku pasti tidak akan melihat mau uji itu. Bahkan jika dia mengubah penampilannya, tidak akan ada mau uji. Hanya saja, dia melirik ke arah Cikun dan tidak mengatakan sepatah katapun. Mau uji pergi ke sekte dewa langit tinggi untuk mengubah penampilannya, tetapi di sini, dia tidak melakukannya. Siapa yang mengira itu? Terlebih lagi, mau uji pergi ke sekte dewa langit tinggi sebagai pembantu, dan juga sebagai tamu. Dia, Renfei, jelas tidak bisa menggunakan kemauan spiritualnya untuk mengamati mau uji. Dia juga mengerti maksud dari penguasa gunung kiri. Jika mau uji melihat bahwa dia, Renfei, telah mengejar mau uji sampai ke kota Nirvana Dao, mau uji pasti akan merasa jijik terhadap sekte dewa langit tinggi. Lao yu menghela nafas dan berkata, huh, masalah ini ditangani secara salah oleh ketua sekte. Cikun, saat mau uji itu keluar, pikirkan cara untuk berinteraksi dengannya. Lagi pula, hubungannya denganmu tidak buruk. Yuchuo, yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata, Tuan Gunung, mau uji itu punya temperamen. Kalau kita benar-benar mendekatinya dengan motif tersembunyi, kita hanya akan memancing rasa jijiknya. Lao yu menghela nafas sekali lagi. Sebuah gumpalan emas diundang ke sekte dewa langit tinggi oleh Cikun dan Yuchuo. Pada akhirnya, sekte dewa langit tinggi mencari kematian dengan menendang gumpalan emas ini. Kesempatan telah diletakkan di depan sekte dewa Cakrawala Tinggi, tetapi pada akhirnya. Perlu diketahui bahwa sekte dewa langit merah awalnya ingin agar mau uji mewakili sekte tersebut dalam penilaian. Yuchuo, jika penggarap nakal 2705 benar-benar mau uji, pergilah dan berinteraksilah dengannya setelah penilaian. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah. Saya akan menghubungi kepala sekte sekarang dan mengundangnya ke kota Nirvana Dao. Jika mau uji benar-benar berhasil masuk ke sepuluh besar, maka masalah ini bukan masalah kecil. Jika tidak ada harapan, lupakan saja. Namun, kita punya harapan, dan kita bisa mengenal mau uji terlebih dahulu. Kita jelas tidak bisa melupakan ini. Ini adalah pertama kalinya Lao Yu tidak mempertimbangkan perasaan Yuchuo. Saat ini, mau uji telah tiba di ujian ke-6. Yang mengejutkannya adalah ada dua pintu menuju penilaian. Pintu di sebelah kiri sangat pendek, sedangkan pintu di sebelah kanan sangat tinggi. Terima kasih. Terima kasih.